Intro Saya Ataukah Anda yang masih beragama muslim Kalau kita buat perbandingan Saya sebagai murtadin odong-odong Yang selalu pengen ngupas isinya Ya Kalian hanya makan kulitnya Saya makan isinya Siapa yang lebih beruntung Ya kan Contoh Saya punya pisang Kalian cuma hanya makan kulitnya Saya makan isinya Siapa yang dapat gizi Ya kan Siapa yang disebut odong-odong disitu Kan gitu Seperti halnya Saya sebagai orang odong-odong Karena sudah meninggalkan kultus Arab Saya akhirnya sadar Bahwa saya adalah orang Indonesia Bahkan Indonesia Saya Saya di bagian Jawa Kalau di bagian Jawa Bahasanya beda pula Ya kan Kalau kita terus selamanya Fokus dengan bahasa Arab Tetapi diri kita sendiri Justru gak ngerti isinya Siapa yang disebut odong-odong Nah Ini maksud saya Teman-teman ya Mungkin yang menyaksikan Kesaksian saya Saya ulangi sekali lagi Saya tidak peduli Dengan fitnahan orang Yang mengatakan Saya murtadin odong-odong Gak masalah Ya Karena Bagi saya sekarang Fokus saya sekarang Adalah Mengikut Yesus Ya Oke Ibu Uti Watimena Sekarang saya akan Menceritakan Sedikit ya Perjalanan saya Kenapa saya harus Menjadi Kristen Ya Sebelumnya Ibu jangan pergi-pergi ya Fotonya bu Saya hilang fokus Lebih baik begini saja Gambarnya Ya Oke Terima kasih Ya Dari awal Saya sudah Menyaksikan ya Di channel-channel Sebelumnya Saya menjadi orang Kristen Bukanlah Cita-cita saya Bukan hasil saya Menyelidiki Kitab-kitab Di dunia Bukan Ya Tetapi Saya menjadi Kristen Oleh karena Yesus sendiri Yang memanggil saya Secara ajaib Ya Ternyata Panggilan saya ini Ternyata Bukan cuman Hanya Isapan jempol Bu Uti Watimena Ternyata Di akitab tertulis Bu Ya Itu Kalau gak salah Di Yohanes 15 ya Apa Yohanes 16 Saya lupa Itu Tuhan bicara Bahwa Bukan aku Yang memilih kamu Ya Bukan kamu Yang memilih Bukan aku Maksudnya Bukan kamu Yang memilih aku Tetapi aku Yang memilih kamu Kata Yesus Ya Jadi artinya Setiap Kesaksian orang Murtadin Atau kesaksian orang Yang berasal Dari agama Seberang Yang bukan Kristen Ketika dia Mengalami Mujizat Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Cara Dengan cara Yang ajaib Saya sangat Percaya Karena Pak Saya mengalami Gitu Bahkan Saya katakan Kalau saya Tidak Dijumpai Tuhan Melalui Mimpi Saya Tidak Tidak Bakalan Saya menjadi Kristen Ya Apalagi Perjalanan Hidup saya Terlahir Sebagai Orang Islam Yang bisa Dikatakan Turun Temurun Ya Yang Yang saya katakan Itu tidak akan Mungkin Saya Bisa Perhaluan Karena Saya Bagi saya Kitab Yang saya Baca Dan saya Pelajari Sejarahnya Walaupun Itu Saya Tidak Mengerti Sendiri Dari Kitab Saya Hanya Dari Ustadz Saya Ya Dari Guru-guru Saya Tetapi Saya Merasa Waktu itu Inilah Kebenaran Inilah Yang dikatakan Rahmatan Lil'alamin Ya Artinya Agama Yang bisa Diterima Oleh Semua Kalangan Oleh Semua Manusia Mau kulit Hitam Putih Coklat Ya Tetapi Kalau Kalau Kita Tahu Pada Kenyataannya Kalau Sudah Menjadi Kristen Baru Tahu Itu Bener Rahmatan Lil'alamin Apa Tidak Gitu Tetapi Pada Waktu itu Saya Merasa Bahwa Agama Dulu Yang saya Adalah Agama Yang Paling Benar Karena Apa Logikanya Masuk Akal Bahwa Tuhan Itu Satu Toktil Udah Gak Usah Dibahas Dia Kayak Apa Kuasanya Seperti Apa Pengampunannya Yang Bagaimana Ya Maha Kasihnya Seperti Apa Ya Kalau Dia Merasa Bahwa Aku Adalah Maha Pengasih Dan Penyayang Misalkan Kapan Mengasihinya Kapan Menyayanginya Oh Kamu Punya Nafas Katanya Itu Bentuk Kasihnya Katanya Iya Kalau Yang Saya Sembah Itu Yang Cintain Takutnya Dia Bukan Penciptanya Sesungguhnya Bagaimana Iya Itu Kalau Kita Berpikir Sekarang Kalau Saya Dulu Tidak Berpikir Seperti Itu Ya Pokoknya Aku Merasa Bahwa Aku Menyembah Satu Tuhan Satu Sesembahan Yang Katanya Dia Adalah Pengasih Dan Penyayang Itu Saja Dan Katanya Dia Bisa Mengampuni Manusia Walaupun Sekarang Saya Bertanya Dengan Cara Apa Dia Mengampuni Saya Dengan Cara Bagaimana Bisa Memasukkan Saya Ke Sorga Siapa Yang Diutus Apakah Yang Diutus Juga Sudah Dijamin Ke Sorga Kalau Yang Diutus Tidak Dijamin Ke Sorga Buat Apa Saya Ikutin Itu Pemikiran Sekarang Ya Kalau Pemikiran Dulu Tidak Seperti Itu Bodo Amat Ya Yang Saya Saya Bisa Saya Katakan Iman Iman Buta Saya Mengimani Sesuatu Pokoknya Ya Pokoknya Asal Imani Betul Asal Imani Ya Saya Bertanya Kepada Guru Saya pun Malah Kena Semprot Berapa Kali Saya Ya Namanya Kita Masih Umur Umur Begitu Kadang Kadang Agak Agresif Wah Senang Didongeng Wah Kayaknya Pengen Religius Banget Makanya Bertanya Apakah Benar Ini Dia sudah Masuk Surga Jawabannya Belum Tentu Terus Siapa Masuk Surga Dia Apaan Seperti Itu Itu Kalau Saya Dulu Ya Kan Setelah Dibentak Seperti Itu Apakah Saya Berpikir Menjadi Kristen Enggak Tahu Enggak Enggak Mungkin Saya orang Enggak Tahu Agama Yang Lain Selain Islam Gitu Walaupun Di sekolah Kita Dikasih Tahu Bahwa Ada Lima Agama Waktu Itu Ya Kalau Sekarang Beda Saya Tidak Peduli Dengan Agama Agama Lain Setahu Saya Ya Inilah Agama Yang Benar Karena Otak Saya Sudah Diracunin Agama Lain Itu Disebutnya Setelah Itu Saya Tidak Pernah Mendapatkan Kepuasan Ketika Pertanyaan Saya Tidak Dijawab Oleh Guru Dan Pengajar Saya Atau Ustaz Saya Dirantau Saya Merantau Sambil Bekerja Tetapi Nurani Saya Tetap Berpikir Waktu Itu Kalau Besok Saya Mati Saya Kemana Saya Takut Ya Kan Karena Namanya Setiap Kali Di Sekolah Di Pengajian Atau Di Apapun Bukan Di Pengajian Maksudnya Kita Diajari Sama Ustadz Dan Guru Kita Selalu Diceritakan Tentang Neraka Ya Kan Gak Pernah Dikasih Tahu Surga Isinya Kayak Apa Jalannya Lewat Mana Harus Bagaimana Gak Ada Penjelasan Seperti Itu Gitu Ya Kan Terus Pada Akhirnya Saya Masuklah Di Dalam Organisasi Yang Terlarang Itu Saya Terjebak Di Situasi Itu Karena Organisasi Itu Menawarkan Surga Buat Saya Ya Dengan Jalan Jihad Ya Sarat Utamanya Itu Kita Harus Membayar Sodakoh Itu Untuk Menebus Dosa Lalu Membayar Infak Setiap Bulannya Begitu Ya Saya Tidak Peduli Saya Udah Besok Udah Mati Besok Masuk Surga Apa Enggak Yang Jelas Orang Orang Yang Membawa Saya Kesitu Mereka Adalah Orang Sangat Islamik Ya Jadi Sangat Yakin Sekali Mereka Ini Bahwa Mereka Adalah Mereka Adalah Calon-calon Penghuni Surga Begitu Jadi Otomatis Kita Sebagai Orang Bawahan Ya Merasa Ya Oke Benar Berarti Karena Memang Saya Rasa Gak Mungkin Kita Akan Bisa Masuk Surga Begitu Saja Emangnya Surga Itu Buat Nenek Moyang Kita Kok Gampang Segampang Itu Kan Gitu Jadi Saya Rasa Memang Harus Berkorban Dengan Uang Dengan Membayar Sodako Dan Membayar Infak Setiap Bulannya Gitu Kan Nah Walaupun Di saat Itu Saya Juga Kurang Mengerti Bu Uang Itu Dimanfaatkan Untuk Apa Tetapi Lama Kelamaan Karena Kita Kan Ada Di Dididik Ya Disitu Dibuat Konsepnya Tentang Organisasi Itu Uang Itu Untuk Apa Dan Bagaimana Untuk Kelanjutan Yang Akan Kita Lakukan Untuk Indonesia Ini Gitu Ya Makanya Disebut Organisasi Itu Disebut Organisasi Negara Islam Indonesia Karena Tujuannya Ya Pasti Pokoknya Adalah Hilafah Gitu Ya Dengan Melalui Cara Memdirikan Organisasi Di Indonesia Itu Salah Satu Rencana Yang Sangat Bagus Kenapa Indonesia Indonesia Adalah Indonesia Yang Mayoritas Terbesar Islam Di Indonesia Ini Makanya Akan Lebih Mudah Untuk Mempengaruhinya Nah Disitu Juga Diberitahukan Bagaimana Cara Kita Merekrut Orang Mempengaruhi Orang Mencari Dana Mengadu Domba Pokoknya Semua Dikasih Tahu Cara Caranya Seperti Ini Target Untuk Penghancuran Target Untuk Segala Macem Untuk Indonesia Ini bisa Jadi Negara Islam Indonesia Disitulah Saya Dididik Ya Jadi Sudah Tidak Terlalu Pusing Lagi Dengan Saya Harus Ngaji Berbahasa Arab Apa Segala Macem Karena Disitu Bisa Dikatakan Setara Dengan Orang Orang Yang Bisa Dikatakan Orang Musafir Orang Musafir Dalam Perjalanan Kemanapun Dia Enggak Puasa Enggak Apa Apalagi Kami Kami Adalah Anggota Anggota Bisa Dikatakan Penjihad Ya Para Jihadin Yang Di Doktrin Bahwa Kita Akan Bisa Masuk Surda Semuanya Dan Di Tahun Tahun Tertentu Yang Ditargetkan Kita Sudah Memiliki Jaminan Hidup Dan Gaji Dari Pemerintah Seperti Itu Oke Setelah Itu Saya Banyak Mengalami Dalam Perjalanan Saya Ikut Organisasi Itu Banyak Mengalami Dukanya Daripada Sukanya Banyak Sekali Cerita-cerita Yang Bahkan Sampai Hampir Merenggut Nyawa Saya Sendiri Bahkan Ada Teman Saya Mati Pun Kita Seolah-olah Gak Kenal Dia Gitu Karena Memang Kita Sangat Sembunyi Sekali Tentang Identitas Sering Sekali Dikejar Aparat Sampai Pindah Tempat Pindah Tempat Gitu Ya Kita Diajar Untuk Selalu Apa Namanya Membuat Program-program Yang bisa Dikatakan Ingin Membuat Bangsa Indonesia Ini Menjadi Negara Islam Indonesia Nah Kalau Ada Yang Bertanya Teroris Itu Islam Apa Bukan Kalau Saya Jawab Ya Memang Teroris Islam Tidak Ada Teroris Itu Kristen Karena Tidak Ada Ayatnya Ya Kalau Kita Bicara Sejarah Dalam Perjanjian Lama Itu Bukan Teroris Tetapi Kejahatan Manusia Ya Yang Tercatat Di dalam Perjanjian Lama Ini Sangat Komplet Bisa Dikatakan Ya Kejahatan Manusia Dari terkecil Sampai Kejahatan Terbesar Tercatat Di dalam Perjanjian Lama Tetapi Itu Bukan Perintah Bukan Perintah Tuhan Ya Tetapi Sejarah Kelam Ya Itulah Memang Terjadi Sejarah Peperangan Sejarah Dimana Kasih Karun Itu Belum Turun Gitu Makanya Banyak Teman-teman Muslim Teroris Itu Buatan Yahudi Teroris Itu Buatan Kristen Teroris Buatan Amerika Katanya Lawang Tujuannya Amerika Lawang Tujuannya Kristen Lawang Tujuannya Yahudi Kalau Bisa Dihabisin Gitu Makanya Mereka Kalau Ngomong Gak Pernah Punya Dasar Gitu Kalau Mereka Katakan Apakah Di Quran Ada Seruan Himbowan Untuk Peperangan Ya Ada Kalau Gak Ada Ngapain Kita Juga Belain Ya Kan Gitu Sampai Rela Mati Nah Itu Tadi Bu Saya Bilang Apa Yang Saya Imani Dulu Saya Anggap Wajar Semua Itu Dulu Ya Tapi Ketika Saya Sudah Menjadi Orang Percaya Kalau Saya Katakan Saya Istifar Saya Astagfirullah Al-Azim Ya Kan Begitu Mencoloknya Begitu Jelasnya Itu Dianggap Semua Wajar Bahkan Menghalalkan Garah Sesama Kita Itu Dianggap Wajar Bu Beda Banget Ketika Saya Menjadi Kristen Sekarang Ya Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Ini Banyak Diterima Oleh Teman-teman Semua Ya Saya Menceritakan Perbedaan Ini Fakta Ya Saya Tidak Mengada-ngada Kalau ada yang bilang Katanya Kalau di dalam Quran itu Itu kan Sejarah dulu Katanya Ya kan Tidak bisa Diimani untuk Sekarang Harus Lihat dong Asbabun Nuzulnya Katanya Monggo Silahkan Kalau Mau buka Asbabun Nuzulnya Seperti Apapun Kita Siap Terima kok Yang Jadi Masalah Adalah Kenapa Selama Ini Tidak Mau Fahir Untuk Berikan Penjelasan Ya kan Nih Sekarang Begini ya Saya Bukan Saya Bukan Bermaksud Untuk Menista Kalau Benar Al-Quran Itu adalah Kitab Yang Paling Sempurna Namanya Firman Allah Seharusnya Berlaku Untuk Sepanjang Masa Ya kan Gitu Ya Apalagi Mengklaim Diri Sebagai Kitab Penyempurna Kalau Disebut Itu Kitab Penyempurna Jangan Diulang Lagi Sejarah Kelam Perjanjian Lama Kan Sudah Turun Kasih Karun Ya Itu Kabar Gembira Injil Ya Enggak Bu Tifat Imena Kalau Kita Mau Maka Akal Budi kita Pasti Kita Akan Ketemu Iya Kan Taurat Masmur Dan Injil Ada Kitab Yang jelas Muklak Diakui Nah Yang Jadi Pertanyaan Kenapa Ada Kitab Baru Yang Mengkait Kaitkan Tokoh Di dalam Perjanjian Lama Maupun Perjanjian Baru Sekilas Mirip Tapi Cerita Beda Ya Nah Kalau Logika Kita Dipakai Lagi Sebenarnya Siapa Si Yang Merubah Kitab Sebelumnya Kan Gitu Nah Teman-teman Kita Muslim Kan selama ini Selalu Menuduh Bahwa Taurat Masmur Dan Injil Sudah Dirubah Selah Ditanya Siapa Yang Merubah Kapan Dirubah Di Abad Berapa Jawabannya Melungkar Sana Kemari Ya Artinya Kita Ini Hanya Diajar Untuk Menjadi Ahli Fitnah Karena Tidak Ada Bukti Ya Apakah Seorang Ahli Fitnah Itu Bisa Dapat Akses Untuk Kesurga Itu Pertanyaan Logika Ya Kalau kita Bicara Sekarang Karena Saya Sudah Berada Di Dalam Terang Saya Bicara Seperti Ini Mewakili Bapak Ibu Saudara Semuanya Di Rumah Ya Karena Saya Sudah Di Dalam Terang Maka Hal Itu Saya Bisa Pertanyakan Tetapi Ketika Saya Di Dalam Kegelapan Saya Tidak Sanggup Untuk Bertanya Dan Bahkan Mengerti Ya Pokoknya Saya Imani Saja Ya Bayangkan Ya Saudara-saudari Semuanya Kalau Anda Berada Di Kegelapan Ya Sesuai Di Tempat Kegelapan Sangat Gelap Ya Terasa Anda Akan Nabrak Sana Nabrak Sini Tidak Tau Itu Pintu Atau Dinding Ya Kan Begitulah Tentang Keyakinan Ya Kalau Kita Masih Di Dalam Kegelapan Apapun Itu Dianggap Wajar Eh Sini Loh Pintunya Eh Sini Loh Pintunya Ternyata Nabrak Dinding Itu Namanya Di Dalam Kegelapan Tetapi Kalau Sudah Di Dalam Terang Kita Tau Persis Ya Kamu Mau Lewatin Apa Tidak Kamu Mau Masuk Apa Tidak Ya Inilah Yang Saya Katakan Di Perbedaannya Oke Sekarang Next Setelah Saya Sudah Mencapai Pas Terakhir Detik-detik Terakhir Saya Dijemput Keluarga Dan Polisi Yang Membantu Untuk Saya Dijemput Pulang Dari Situlah Saya Berhasil Saya Untuk Keluar Dari Organisasi Itu Ya Walaupun Setelah Itu Saya Kabur-kaburan Gak Tau Kemana Kenapa Saya Waktu Itu Takut Gitu Nah Singkat Kata Setelah Saya Sudah Saya Rasa Sudah Cukuplah Mungkin Sudah Dua Tahun Lebih Saya Meninggalkan Itu Pikir Saya Mereka Sudah Lupa Tanyalah Ya Dengan Waktu Itu Alasan Juga Saya Karena Saya Mau Dijodohin Saya Agak Karena Ada Rasa Marah Dengan Orang Tua Saya Waktu Itu Saya Nekat Lagi Untuk Balik Ke Tempat Dimana Saya Dulu Di Organisasi Itu Jadi Daerah Daerahnya Saya Di situ Waktu Itu Saya Modal Nekat Tapi Sebelum Saya Masuk Ke situ Waktu Saya Pokoknya Pakai Ilmu Ilmu Bela diri Instan Ilmu Ilmu Setan Yang Saya Isi Supaya Saya Bisa Berjaga Diri Seperti Itu Nah Di Dalam Perantuan Itu Waktu Itu Saya Rencana Mencari Kerjaan Gitu Ya Saya Rencana Jadi Apa Mau Jadi Sekuriti Mau Jadi Pembunuh Bayaran Pokoknya Saya Tujuannya Kesitu Karena Saya Hobi Banget Dengan Hal Kekerasan Mungkin Karena Masih Ada Sisa Apa Kali Dilatih Untuk Keji Dilatih Untuk Gak Punya Kasih Bahkan Disitu Bisa Dikatakan Saya Hatinya Bisa Dikatakan Kejam Banget Mungkin Ada Orang Dibunuh Depan Saya Kayaknya Saya Gak 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 Eran Gitu Bahkan Saya Kalau Di Jalan Nunggu Nunggu Ada Orang Tabrakan Ditabrak Mobil Sampai Mati Darah Darah Saya Pengen Lihat Itu Saya Dulu Ya Pokoknya Gak Bagus Gak Baik Banget Tapi Waktu Itu Saya Merasa Saya Gak Berdosa Gitu Ya Karena Pokoknya Saya Hanya Menjalani Yang Yang penting Saya Sholat Gitu Sementing Saya Sholat Yang penting Saya Lakukan Apa Yang Jadi Rutinitas Saya Gitu Saja Waktu Puasa Ya Puasa Waktu Sholat Ya Sholat Begitu Saja Gitu Jadi Tidak Pernah Memikirkan Apakah Yang Saya Lakukan Ini Salah Atau Benar Tidak Gitu Tetapi Hati Saya Waktu Itu Selalu Masih Berpikir Apakah Besok Saya Masuk Surga Karena Saya Sudah Keluar Dari Organisasi Itu Otomatis Saya Sudah Tidak Mengikuti Program Program Atau Kegiatan Kegiatan Yang Sudah Dianjurkan Otomatis Pemikiran Saya Kembali Kepada Semula Apakah Besok Saya Mati Masuk Surga Saya Takut Saya Dulu Pokoknya Paling Takut Dengan Kematian Bu Jadi Kalau Ada Orang Mati Bawa Ya Ampun Ngebayangin Dia Kayak Apa Disana Gitu Ya Terus Pada Akhirnya Singkat Kata Ini Ya Karena Dalam Pencarian Saya Itu Membuat Saya Mungkin Bergumul Juga Ya Saya Bergumul Dan Malam Itu Saya Kan Tinggal Satu Kos Sama Teman Saya Sama Sama Muslim Teman Saya Itu Jadi Saya Berbimpi Di Dalam Mimpi Saya Itu Saya Melihat Kayak Lapangan Hijau Apa Gimana Ya Apa Rumput Rumput Hijau Gitu Ya Terus Ada Domba Domba Banyak Terus Ada Orang Berjubah Itu Dari Jauh Itu Dia Buka Tangan Lebar Lebar Dan Dia Berkata Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Seorang Pun Yang Bisa Datang Ke rumah Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Gitu Ya Ya Tapi Waktu itu Saya Tadi Lupa Itu Di tempat Itu Ada Pohon Rindang Saya Selalu Dikasih Mimpi Itu Ada Simbol Pohon Ya Mimpi Saya Pertama Dan Mimpi Yang Kedua Itu Selalu Ada Pohon Pohonnya Rindang Gitu Nah Domba Domba Itu Di bawah Pohon Gitu Ya Sama Gembalanya Itu Nah Setelah itu Saya Bangun Kaget Cuman Saya Tidak Terlalu Berpikir Yang Bagaimana Gitu Karena Pikir Saya Tidaklah Cuman Mimpi Gitu Nah Lalu Besoknya Lagi Saya Dikasih Mimpi Yang Kedua Mimpi Yang Kedua Itu Saya Melihat Pohon Rindang Lagi Ibu Nah Pohon Rindang Itu Di sebelahnya Ada Tangga Tapi Anak Tangga Jadi Ada Tujuh Anak Tangga Yang Dan Dipucuk Anak Tangga Itu Ada Salib Gitu Lalu Di dalam Mimpi Itu Saya Disuruh Naik Tangga Sampai Kepuncaknya Sudah Kepuncaknya Saya Peluk Salib Itu Tiba-tiba Dia berubah Orang Dan Berkata Kembali Dia bilang Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Seorang Pun Yang Bisa Datang Rumah Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Seperti Itu Nah Dari Situ Saya Bangunnya Sudah Gak Kayak Awal Lagi Gak Terlalu Kan Dari Awal Mimpi Yang Pertama Saya Gak Terlalu Kaget Hanya Biasa Tapi Jawabannya Sebenarnya Nusuk Cuman Saya Gak Terlalu Pikirin Tapi Mimpi Yang Kedua Itu Saya Cukup Kaget Karena Apa Ada Simbol Salib Setahu Saya Namanya Simbol Salib Itu Itu Tuhannya Orang Kristen Saya Dulu Kurang Paham Gak Ngerti Orang Kristen Itu Tuhannya Yang Mana Gak Gak Ngerti Setahu Saya Salib Itu Adalah Yang Disembah Orang Kristen Waktu Itu Terus Saya Heran Tetapi Kok Kalimatnya Ini Kalimat Yang Sangat Jelas Terus Sudah Gitu Kayak Jawaban Dari Dari Pertanyaan Pertanyaan Saya Selama Ini Gitu Yang Jadi Masalah Cuman Kenapa Harus Ada Salib Itu Saja Yang Saya Pikirkan Waktu Itu Tapi Untuk Kalimatnya Itu Sangat Kalimatnya Ini Sangat Apa Ya Ini Jawabannya Gitu Ini Saya Puas Dengan Kalimat Itu Yang Hanya Disayangkan Kenapa Ada Lambang Salib Itu Saja Terus Akhirnya Saya Mulai Istifar Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Karena Dalam Ajaran Kita Dulu Ya Bu Uti Watimena Itu Itu Dianggap Bahwa Ada Jin kafir Yang Berusaha Untuk Menyesatkan Kita Makanya Kita Wajib Lawan Bagaimana Dengan Lawannya Harus Pakai Dengan Surat-surat Andalan Surat-surat Yang Sudah Diajarkan Itu Kita Baca Untuk Menangkis Serangan-serangan Jin kafir Tetapi Justru Ketika Saya Menyerang Dengan Surat-surat Yang itu Baru surat-surat Hafalan Saja Itu Malah Makin Kayak Makin Jelas Kayak Makin Gimana Gimana Kekuatannya Kekuatannya Dasat Banget Walaupun Kalimat Satu Kalimat Di Dalam Mimpi Tetapi Bisa Dikatakan Begitu Jelas Begitu Luar Biasa Seperti Itu Kok Gak Bisa Diserang Gak Bisa Dilawan Sama Ayat-ayat Allah Kan Gitu Lama-lama Saya Stress Saya Stress Kenapa Saya Sudah Berusaha Untuk Melakukan Aktivitas Saya Pun Saya Selalu Terniang-niang Dengan Kalimat Di Dalam Mimpi Itu Saya Cukup Bergumul Tiga Minggu Waktu Saya Sudah Bisa Dikatakan Hampir Gila Saya Saya Cerita Sama Yang Si Upi Ini Teman Saya Satu Kos Cerita Sama Dia Saya Mimpi Seperti Ini Oh Gitu Ya Dia Juga Enggak Ngerti Terus Dia Panggil Punya Sepupu Atau Apanya Katanya Kristen Masuk Kristen Terus Dipanggil Nah Udah Gitu Waktu itu Saya Tanya Kak Saya Mimpi Begini Apa Maksudnya Mimpi Begini Kata Si Kak Rut itu Bilang Begini Katanya Oh Kamu Terpanggil Kalau Bahasa Terpanggil Waktu itu Saya Sangat Asing Aneh Banget Maksudnya Terpanggil Apaan Kamu Pasti Nanti Kamu Terpanggil Untuk Pelayanan Pelayanan Lagi Apaan Jadi Enggak Paham Bahasa Terpanggil Bahasa Bahasa Pelayanan Itu Saya Enggak Paham Terus Waktu itu Sudah Enggak Bisa Ngerti Lagi Enggak Bisa Nyambung Apa yang Diomongin Orang Itu Pada Akhirnya Saya Sama Teman Saya Satu Kos Gini Di sini Ada Gereja Di mana Di situ Kak Ayo Ngantar Aku Kesana Akhirnya Yang tadi Teman Saya Cuman Tujuan Ngantar Akhirnya Bisa Belajar Bareng Dia Sama Sama Muslim Satu Kos Sama Saya Sampai Baptis Pun Bareng Nah Puji Tuhan Di situ Cuman Ada Kesan Yang mungkin Yang tidak Bisa Saya lupakan Ketika Di Baptis Itu Teman Saya Waktu Persama Kali Minum Perjemuan Itu Tumpah Pertama Kali Ternyata Firasat Kali Yang saya Dengar Dengar Dia Tidak Tau Gimana Gitu Sepertinya Sudah Gak Tau Udah Gak Kristen Mungkin Saya Juga Lost Kontakt Lagi Sama Dia Nah Setelah Itu Saya Masuk Gereja Itu Waktu Pertama Kali Dalam Mimpi Tujuan Saya Bukan Saya Menjadi Orang Kristen Tetapi Tujuan Saya 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 Ingin Diramallah Sama Pendeta Di Dalam Gereja Itu Apa Arti Dari Mimpi Saya Itu Nah Jadi Sambai Tuhan Itu Bukan Memberikan Jawaban Yang Bagaimana Tapi Dia Membuka Injil Nah Setahu Saya Waktu Kitabnya Orang Kristen Itu Injil Bukan Alkitab Saya Gak Paham Alkitab Namanya Injil Nah Setelah Dibukakan Saya Heran Kok Bisa Kalimat Dalam Mimpi Saya Itu Bisa Persis Di Dalam Kitab Nyorek Kristen Ini Jadi Amba Tuhan Itu Memberikan Penjelasan Blah Blah Segitu Panjangnya Saya Gak Ada Yang Masuk Satupun Gak Ada Tapi Fokus Saya Waktu itu Hanya Ditulisan Gitu Ya Ternyata Di Yohanes 14 Ad 6 Ya Yang Saya Baca Dulu Itu Ya Sampai Sekarang Gak Berubah Kita Tetap Disitu Ya Dari Tahun 2001 Saya Menjadi Kristen Kitabnya Juga Di Yohanes 14 Ad 6 Itu Sampai Sekarang Ternyata Sama Bu Uti Kata Teman-teman Kita Musim Katanya Setiap Tahun Direvisi Kitab Kita Tapi Ternyata Enggak Dari Tahun 2001 Saya Jadi Kristen Sampai Sekarang Enggak Berubah Bahkan Kitab Saya Ada Yang Sampai Busuk Sudah Sudah Copot Saya Beli Baru Lagi Saya Lihat Kok Sama Juga Ada Orang Bilang Katanya Di Revisi Setiap Tahun Yang Di bagian Mananya Di Revisi Sementara Sementara Orang Kristen Kalau Ke Gereja Setiap Minggu Baca Kitab Sama Sama Pendeta Mengatakan Kita Buka Misalkan Dimatul Selima Ayat 17 Misalkan Itu Jemaat Semua Membuka Kitabnya Dan Tidak Ada Tempatnya Berbeda Beda Nah Ini Saya Rasa Memang Harus Tahu Teman-teman Yang Di Sana Mungkin Selama Ini Masih Ya Masih Berpikir Dan Selalu Masih Merasa Bahwa Kitabnya Orang Kristen Sudah Direvisi Setiap Tahun Buktinya Kalau Seandainya Kitab itu Direvisi Setiap Tahun Saya Juga Ogah Mengimani Kitab Yang Direvisi Terus Ya Kan Gitu Pada Kenyataannya Ya Dari Dulu Sampai Saya Bukunya Kitab Ada Berapa Kitab Ada Kali 10 Kitab Dari Tahun Berapa Tahun Berapa Dari Kok ada yang bilang Katanya Dirubah Ini yang dirubah Yang bagian Mananya Gitu Oke Gak masalah Kita lanjutkan Lagi Saya lanjutkan Lagi Setelah Itu Saya pulang Saya pulang Dari Gereja Saya berpikir Tadinya Saya Oke Saya cukup Tau ramalan Dari Pendeta Ya Sudah Saya gak Mau Lagi Ke gereja Gitu Ternyata Amba Tuhan Itu Membuka Kitab Itu Justru Membuat Saya Makin Penasaran Penasarannya Begini Bu Uti Kalau Di dalam Mimpi Saya Itu Ada Kalimat Yang Persis Dalam Kitabnya Orang Kristen Itu Artinya Di dalamnya Pasti Ada Banyak Hal Yang Saya Harus Tahu Gitu Kan Rasa Penasaran Saya Itu Semakin Gitu Yang Tujuannya Tadi Pengen Diramal Mimpi Saya Pada Akhirnya Saya Harus Ya Mau gak Harus Karena Penasaran Saya Menyelidiki Sendiri Gitu Ya Saya Heran Bu Di dalam Sejarah Perjanjian Lama Itu Ada Tokoh Tokoh Yang tertulis Kok mirip Ya Di kitab Saya Dulu Tapi kok Ceritanya Beda Udah Gitu Kisah Kisahnya Bisa Dikatakan Berurutan Dari Tahun Ini Dari Zaman Ini Zaman Ini Zaman Ini Sampai Ke Perjanjian Baru Itu Tertulis Secara Perinci Saya Heran Yang Membuat Saya Agak Sedikit Ragu Waktu Itu Yang Ragu Begini Kitab Bahasa Indonesia Ya Setahu Saya Kitab Itu Misterius Ya Kan Kitab Itu Harus Misterius Bahasa Allah Karena Setahu Saya Waktu Itu Bahasa Allah Itu Harus Arab Allah Hanya Bisa Bahasa Arab Bukan Bahasa Indonesia Itu Dulu Ya Kalau Sekarang Saya Merasa Oh Allah Kok Cuma Satu Bahasa Doang Taunya Kan Gitu Semuanya Wajib Bahasa Arab Berdoa Pun Harus Bahasa Arab Ya Tapi Sekarang Saya Sadar Tuhan Yang Saya Sebab Sekarang Ini Adalah Tuhan Yang Berkuasa Tuhan Yang Menciptakan Bahasa Bahasa Tuhan Yang Menciptakan Manusia Semua Hitam Putih Semuanya Itu Manusia Gak 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 Seperti Itu Itu Pengetahuan Saya Sekarang Kalau Pengetahuan Saya Dulu Masa Bodoh Pokoknya Saya Benar Gak Setelah Itu Saya Penasaran Saya Bila Gini Kita Balik Lagi Yuk Ke Gereja Itu Ayo Kak Ikut Ikutan Aja Dia Ya Itulah Kalau Iman Hanya Ikut Ikutan Memang Gak Bisa Gak Bisa Seawet Yang Kita Gak Bisa Asli Gimana Sibu Gak Bisa Asli Dari Hasil Pengertian Atau Pembelajaran Dia Sendiri Tetapi Dia Hanya Ikut Ikutan Saya Nah Akhirnya Ya Saya Mendengar Sekarang Ada Sedikit Saya Dekat Kabar Cuman Gak Tahu Dari Mana Itu Kita Gak Gak Punya Kontaknya Juga Katanya Sudah Gak Jelas Agamanya Apa Gitu Nah Oke lah Baiklah Setelah Itu Saya Belajar Dikasih Waktu Sama Hamba Tuhan Itu Seminggu Dua Kali Yang Melayani Kami Itu Ada Tiga Hamba Tuhan Salah Satu Da'al Marhum Yang Dua Masih Hidup Sampai Sekarang Dan Saya Masuk Gereja Dari Dulu Sampai Sekarang Belum Pernah Berpindah Gereja Gereja Saya Gereja Reform Ya Pokoknya Gereja Yang Umum Nah Setelah Itu Saya Merasa Lebih Yakin Karena Sudah Sekian Lama Saya Mempelajari Dan Mendalami Alkitab Itu Beda Dengan Kata Kesasi Ya Bu Ini Beda Waktu Itu Saya Hanya Tahap Pembelajaran Sendiri Karena Rasa Penasarannya Saya Rasa Penasaran Saya Saya Butuh Bimbingan Pada Para Hamba Tuhan Dan Hamba Tuhan Membagi Waktu Tiga Orang Untuk Saya Untuk Kami Berdua Sampai Pada Akhirnya Kami Dikasih Disediakan Waktu Untuk Katekesasi Ya Karena Sebelum Di Baptis Kita Harus Ada Proses Katekesasi Waktu Itu Kalau Tidak Salah Ada Tiga Bulan Waktu Itu Saya Belajar Mendalami Dan Katekesasi Dan Saya Banyak Tanya Mbak Tuhan Berikan Penjelasan Setelah Itu Saya Dibaptis Nah Setelah Dibaptis Itulah Proses Saya Mengikut Tuhan Nah Tetapi Waktu Itu Sebelum Dibaptis Mbak Tuhan Sempat Bertanya Kepada Saya Bu Waktu Itu Gimana Mbak Mbak Mbaknya Sudah Yakin Dengan Kitab Injil Katanya Kitab Ini Sekarang Katanya Gitu Kan Terus Saya Jawab Waktu itu Yakin Pak Katanya Saya Lebih Lebih Yakin Di Sini Gitu Kan Nah Terus Akhirnya Yaudah Kalau Hamba Tuhan Sampai Rumah Kamu Berdoa Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kamu Katanya Tutup Pintu Tutup Jendela Katanya Oke Saya Sampai Rumah Sampai Kos-kosan Tapi Waktu itu Teman Saya Tidak Ikut Pulang Kos-kosan Tapi Dia Ketempat Lain Gitu Saya Pergi Ketempat Lain Dulu Ya Oke Siap Nah Terus Saya Pulang Saya Bingung Berdoanya Orang Kristus Bagaimana Kan Kita Kan Biasa Sholat Hudu Dulu Segala Macem Tapi Yang Saya Lihat Ketika Saya Ada Belajar Sama Hamba Tuhan Itu Hamba Tuhan Itu Selalu Cuma Hanya Sekedar Lipat Tangan Tutup Mata Terus Berdoa Gitu Doang Gak 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 Tuhan Tadi 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 Tutup Pintu Tutup Jendela Ya Sudah Ya Saya Duduk Bersila Karena Gak Ada Sofa Di Kos-kosan Saya Saya Duduk Bersila Saya Berdoa Sangat Sejahana Dan Bahkan Bisa Dikatakan Belum Berdoa Saya Hanya Bilang Begini Tuhan Yesus Aku Menerima Engkau Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Ku Yang Hidup Saya Ngomong Begitu Tiba-tiba Ibu Ketika Saya Mengucap Kalimat Dalam Doa Saya Saya Merasa Kayak Badan Saya Kayak Terbang Kayak Ada Sesuatu Yang Lepas Dari Diri Saya Dari Bawah Sampai Ke Atas Ubun Saya Nah Saya Kaget Disitu Kenapa Saya Kaget Ada Sesuatu Hal Yang Aneh Dalam Diri Saya Ada Sesuatu Yang Saya Rasakan Gitu Cuman Apa Tadi Tadinya Saya Pejem Mata Saya Jadi Buka Mata Gara-gara Saya Merasakan Ada Yang Aneh Ada Yang Lepas Dari Dari Diri Saya Ya Terus Setelah Itu Sudah Akhirnya Saya Sudah Merasakan Mengalami Hidup Baru Di Dalam Tuhan Pandangan Saya Pemikiran Saya Sudah Berbeda Walaupun Saya katakan Disini ya Bu Uti Watimena Menjadi Orang Kristen Atau Pengikut Yesus Itu Tidak Se-instant Yang Orang Pikirkan Saya Diproses Tuhan Yang Bisa Dikatakan Secara Alami Ya Dari Berkarakter Keras Berkarakter Egois Berkarakter Kejam Ya Tuhan Membimbing Saya Bisa Dikatakan Mendidik Saya Secara Alami Sehingga Saya Mengerti Kalau Dulu Waktu Saya Diajar Tuhan Selalu Ngeluh Saya Kok Begini Jadi Kristen Kok Begini Kok Begitu Segala Macam Ya Bahkan Berapa Kali Setelah Kejadian Itu Tuhan Hadir Kepada Saya Dari Penglihatan Dari Pendengaran Itu Bisa Dikatakan Komplet Orang Mungkin Gak Merasakan Ini Saya Merasakan Tetapi Jadi Gini Kalau Kita Pelajari Alkitab Lagi Kalau Kita Melihat Peristiwa Atau Sejarahnya Para Rasul Bisa Dikatakan Saya Adalah Justru Orang Yang Sangat Apa Namanya Gak Tahu Diri Kenapa Karena Saya Dijumpai Tuhan Saya Menjadi Percaya Saya Sangat Iri Kepada Orang Kristen Yang Dari Sejak Kecil Karena Mereka Walaupun Lahir Dari Kecil Tetapi Mereka Percaya Percaya Bukan Percaya Dengan Iman Buta Percaya Dengan Mereka Mempelajari Kitabnya Kita Percaya Dari Kitab Kitab Suci Sementara Saya Saya Jatuh Bangun Sudah Dipanggil Tuhan Secara Ajaib Menjadi Percaya Karena Tuhan Menjumpai Saya Ketika Saya Proses Menjadi Orang Kristen Gak Gampang Ternyata Perjalanannya Jatuh Bangun Jatuh Bangun Untuk Menjadi Orang Yang Bisa Didewasa Di Dalam Iman Memang Dibutuhkan Proses Tidak Ujuk Tiba 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 Suci Murtadin Tiba-tiba Berubah Paham Alkitab Orang Murtadin Tiba-tiba Ujuk-ujuk Menjadi Orang Yang Sangat Baik Tidak Sama Standar Kebaikan Manusia Itu Seberapa Standar Kebaikan Manusia Itu Sangat Terbatas Cuma Yang Dimau Tuhan Bagaimana Kita Bisa Mengikuti Teladan Kristus Misalkan Contoh Kuduslah Kamu Sebab Aku Kudus Kita Harus Berusaha Untuk Itu Karena Menjadi Orang Kristen Itu Tidak Semenah-menah Terus Berbuat Dosa Enggak Ini yang Pemahaman Teman-teman Muslim Sendiri Juga Salah Selama Ini Karena Tidak Mempelajari Alkitab Karena Tidak Mendapat Hikmat Pengertian Atau Ilham Daripada Tuhan Maka Kita Salah Paham Terus Tentang Alkitab Ya Ada Yang Menuduh Katanya Enak Don Menjadi Kristen Bebas Berbuat Dosa Kan Dosanya Diampuni Sebaliknya Kalau Saya Mau Bertanya Kepada Kalian Semua Misalkan Apakah Ketika Anda Berbuat Dosa Terus Bertobat Dari Dosa Anda Yang Anda Lakukan Terus Besok Anda Kebal Dosa Setelah Itu Bagaimana Anda Apakah Anda Tidak Membutuhkan Pengampunan Kan Seperti Itu Begitupun Dengan Arti Penebusan Di Dalam Tuhan Penebusan Adalah Anugrah Keselamatan Yang Tidak Semua Orang Miliki Diberikan Cuma-cuma Kepada Manusia Asalkan Orang Itu Menerimanya Ya Tetapi Juga Tidak Semua Orang Kristen Atau BerKTP Kristen Dia Boleh Mendapat Bagian Daripada Keselamatan Itu Kalau Tidak Melakukan Kehendaknya Ya Kalau Kita Buka Matius 7 Ayat 21 Sampai 23 Mengatakan Bukan Setiap Orang Yang Berseru Aku Tuhan Tuhan Ya Bisa Masuk Ke Surga Tetapi Orang Yang Harus Melakukan Kehendaknya Artinya Menjadi Kristen Dia Harus Siap Pikul Salib Ya Mengikutin Teladan Yesus Ibu Wati Menak Tau kan Teladan Kita Dengan Teladan Yang Dulu Kan Beda 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 Kalau Dulu Saya Anggap Itu Wajar Semua Saya Katakan Ketika Saya Sudah Di Dalam Terang Sangat Tidak Wajar Ya Mengikut Yesus Ini Tidak Semudah Yang Kalian Pikirkan Tetapi Justru Lebih Sulit Daripada Ritual Ritual Keagamaan Ya Kata Tuhan Kuduslah Kamu Sebab Aku Kudus Bagaimana Kudusnya Ya Kita Orang Kristen Diajar Bukan Apa Namanya Kudus Secara Jasmaninya Tetapi Juga Harus Rohani Itu Yang Terpenting Contoh Misalkan Saya Harus Minta Ampun Tentang Saya Harus Bertobat Dari Perkataan Saya Saya Harus Bertobat Dari Pikiran Saya Saya Harus Bertobat Dari Pandangan Saya Saya Harus Bertobat Dari Pendengaran Saya Inilah Pengikut Kristus Jadi Bukan Hanya Menjadi Kristen Terus Ditebus Enak-enak Kita Buat Dosa Mata Kita Bebas Melihat Hal-hal Yang Dosa Kuping Kita Mendengar Orang Ngomong-ngomong Gosip Lalu Kita Percaya Mulut Kita Bebas Berkata-kata Yang Tidak Benar Mencaci Maki Orang Tidak Pikiran Kita Selalu Pikiran-pikiran Hal Yang Buruk Tidak Tidak Lagi Mengikut Yesus Itu harus Ditanggalkan Semua Bahkan Harus Dengan Segenap Hati Dengan Akal Budi Kita Segenap Jiwa Kita Untuk Mengasihi Tuhan Bagaimana Respon Kasih Kita Kepada Tuhan Yaitu Kita Harus Mengikut Jentera Dan Dia Kudus Kamu Maka Sebab Aku Kudus Ya Walaupun Kita Tidak Sempurna Sesempurna Manusia Sesempurna Tuhan Tetapi Kita Harus Lakukan Bagian Kita Sebagai Pengikut Kristus Itu Adalah Bagian Bagian Pengikut Kristus Yang Tidak Semua Orang Tahu Dan Tidak Yang Tidak Dipahami Oleh Teman-teman Muslim Kita Mereka Hanya Diratih Untuk Menuduh Memfitnah Ya Berfikiran Buruk Mengucapkan Atau Menghakimi Kita Sebagai Orang Kafir Sebagai Penghuni Neraka Katanya Tidak Masalah Ya Karena Penghakiman Itu Bukan Hak Mereka Penghakiman Ada Hak Tuhan Kata Tuhan Jangan Menghakimi Karena Penghakiman Yang kau Ukurkan Kepada Orang Itu Maka Akan Diukurkan Kepadamu Artinya Kau Menghakimi Sesamamu Dengan Hal Seperti Itu Kau Juga Akan Dihakimi Dari Standar Yang Sama Itu Itu Pengajaran Yesus Sangat Jelas Kasihilah Sesamamu Manusia Sama Seperti Dirimu Sendiri Ya Kalau Manusia Sudah Memiliki Hati Yang Bisa Mengasihi Sesama Seperti Diri Kita Sendiri Aman Dunia Ini Loh Kabar Gembiranya Saya Sudah Sampaikan Selama Ini Orang Mengatakan Orang Tanah Itu Semuanya Masuk Neraka Hanya Golongan Dia Sendiri Katanya Yang Masuk Surga Kata Siapa Gak Usah Bicara Surga Gak Usah Bicara Surga Kalau Belum Pernah Merasakan Di Surga Ya Tuhan Yang Saya Sembah Itu Bukan Orang Dunia Yohanes 8 Ayat 23 Mengatakan Aku Bukan Dari Dunia Ini Kamu Dari Dunia Ini Bisa Paham Dong Ya Kan Kalau Tuhan Datang Ke Dunia Ujuk Ujuk Akulah Tuhan Maka Sembah Aku Selesai Tidak Ada Namanya Kitab Ya Tetapi Tuhan Datang Ke Dunia Mengajar Orang Secara Alami Ya Dia Harus Menyempurnakan Sebagai Tokoh Sebagai Nabi Dia Harus Menyempurnakan Tokoh Sebagai Guru Dia Harus Menyempurnakan Tokoh Sebagai Bagaimana Kamu Harus Menjadi Bapak Bagaimana Kamu Harus Menjadi Orang Tua Bagaimana Kamu Harus Menjadi Anak Ya Ketaatannya Dia Sudah Lakukan Kasihnya Dia Sudah Buktikan Gitu Ya Jadi Mengikut Tuhan Itu Gasarnya Itu Ada Jelas Teladannya Apa yang Saya Harus Ikuti Saya Menjadi Orang Kristen Bukan Sembarang Ujuk-ujuk Saya Terus Tiba-tiba Saya Hanya Sibuk Bergereja Tidak Tetapi Saya Harus Pelajari Apa Yang Dimau Tuhan Dalam Hidup Saya Apa Yang Berkenan Dalam Diri Saya Kenapa Begitu Besarnya Kasih Tuhan Kepada Saya Ya Dia Membawa Saya Dalam Terang Yang Kekal Saya Melayani Tuhan Saya Mau Berdoa Kepada Banyak Orang Siapapun Yang Saya Ingat Saya Doa Karena Saya Tidak Mau Menjadi Kristen Yang Egois Saya Hanya Berdoa Untuk Diri Sendiri Tetapi Saya Berdoa Untuk Banyak Orang Itu Karena Respon Saya Respon Yang Tuhan Kasih Kepada Saya Yaitu Kasih Karunia Yang Bisa Dikatakan Tidak Sebanding Dengan Apa Yang Saya Lakukan Jadi Gini Bu Utik Sebelum Saya Ada Dikenal Orang Melalui Media Jujur Hati Saya Selama Ini Punya Panggilan Di Dalam Penginjilan Saya Menginjil Melalui Media Maupun Secara langsung Jadi Karena Saya Sudah Tahu Kebenaran Jadi Ketika Ada Orang Yang Denger Dengan Mualap Saya Samperin Gitu Saya Tidak Peduli Saya Harus Ngomong Dulu Sama Kegereja Keburu Jatuh Orang Ini Gitu Saya Seperti Itu Bu Saya Sediakan Waktu Mau Malam Mau Tengah Malam Mau Sampai Jam Dua Saya Menyampaikan Kebenaran Karena Saya Ada Orang Beberapa Muslim Yang Saya Japri Ya Ada Kalau Di Group Biasanya Orang Hanya Pandai Berdebat Ya Terkadang Saya Berdebat Cuman Saya Tidak Suka Kalau Debat Kusir Saya Pengennya H2H Saya Kalau H2H Fokus Ngomongnya Karena Kalau Di Group Itu Tidak Bisa Fokus Saya Lebih Suka Menculik Mereka Satu Per Satu Saya Japri Mereka Satu Per Satu Karena Mereka Yang Blokir Saya Karena Mereka Mungkin Capek Dengan Obrolan Saya Kenapa Yang Di Group Yang Pandai Cacimaki Saya Japri Sembuh Sakit Karena Ketika Saya Menjapri Mereka Saya Tidak Balas Cacimaki Dengan Cacimaki Gitu Nah Tetapi Bu Ketika Kita Sudah Melakukan Itu Jangan Merasa Diri Megah Jangan Bermegah Diri Kata Tuhan Ya Saya Tidak Berbangga Waktu Itu Karena Apa Bagi Saya Begini Tidak Ada Loh Ujuk Tiba Tiba Bu Saya Mau Ikut Engkau Itu Gak Ada Seperti Itu Cuman Ada Mungkin Orang Yang Sembuh Dari Penyakit Mulut Kotornya Itu Sudah Hal Yang Bagus Ya Karena Bagian Saya Bukan Mengkristankan Orang Bagian Saya Menyampaikan Kebenaran Waktu Itu Saya Tidak Perdulillah Kau Mau Percaya Atau Tidak Itu Bukan Bagian Tuhan Saya Tabur Firman Saya Percaya Bahwa Firman Itu Tidak Sia Sia Ketika Saya Sampaikan Ya Makanya Saya Dengan Berani Mau Diancem Mereka Katanya Eh Darah Itu Halal Ya Dari Facebook Apa Segalah Macem Di Messenger Apa Segalah Macem Saya Tidak Peduli Pernah Ada Waktu Itu Mengatakan Katanya Darah Saya Halal Lama Lama Kok Terus Tari Saya Orang Ini Oke Baik Akhirnya Saya Mulai Memberanikan Siapa Kamu Pemberani Sekali Kamu Saya Gitu Dimana Tempat Tinggal Kamu Saya Bila Kalau Memang Benar Kamu Pemberani Tujukan Tempat Tinggal Kamu Tujuannya Saya Bawa Aparat Untuk Masuk Ke Dia Karena Orang Seperti Ini Peneror Dan Catnya Juga Jelas Gitu Simpan Gitu Akhirnya Apa Dia K.O. Malah Saya Kejar Dia Gitu Saya Injili Saya Kasih Tahu Kebenaran Blah Blah Segala Macem Mau Nyamar Pakai Akun Apapun Saya Tahu Dia Sampai Empat Akun Saya Kejar Terus Ya Akhirnya Setelah itu Saya Merasa Begini Soalnya Walaupun Seperti Itu Bu Kita Pelayanan Yang Bisa Dikatakan Sebenarnya Memang Tidak Ada Duitnya Sama Sekali Ya Sebenarnya Waktu Saya Bekerja Tetapi Waktu Saya Habiskan Untuk Hal Yang Seperti Ini Kenapa Bergejolak Saya Di Luar Sana Ada Banyak Orang Yang Tidak Mengenal Yesus Mereka Belum Mendengar Siapa Itu Yesus Gitu Ya Walaupun Gereja Saya Bisa Dikatakan Gerejanya Nama Ini Saya Maaf Biasa Nggak Sebutkan Namanya Sudah Wow Tetapi Saya Sangat Prihatin Ketika Kita Ada Sharing Katanya Ada Haji Yang Bertanya Sama Orang Itu Sama Jemaat Teman Jemaat Menanyakan Tentang Yesus Jawabnya Apa Nanti Saya Saya Tanya Dulu Sama Pendeta Saya Terus Kita Sharing Mohon Maaf Ya Pak Ya Saya Bila Maaf Saya Bukan Menyombongkan Diri Disini Saya Memang Saya Kristen Baru Bukan Seperti Bapak Bisa Dikatakan Kristen Dari Lahir Tapi Begini Loh Pak Kalau Ketika Kita Berjumpa Dengan Orang Yang Menanyakan Tentang Yesus Terus Kita Nggak Bisa Berikan Jawab Apakah Kita Disebut Murid Yesus Gitu Oh Nggak Nanti Kita Salah Jawab Kita Salah Jawab Bahaya Salah Jawab Bahaya Salah Jawab Pak Selama Ini Bertahun Kita Membaca Alkitab Bolak Balik Apakah Kita Belum Mengenal Yesus Ya Kalau Ditanya Yesus Mengatakan Akulah Tuhan Sembahlah Aku Memang Nggak Ada Pak Secara Expresiden Tidak Ada Pak Tetapi Dengan Kalimat Kalimat Yang Kita Baca Ya Kalau Kita Pakai Logika Hakal Budi Kita Kita Tahu Nggak Ada Mungkin Manusia Itu Bisa Mengatakan Aku Menyertai Kamu Sampai Akhir Zaman Contohnya Kalau Yesus Itu Nabi Nabi Mana Yang Bisa Menyertai Manusia Sampai Akhir Zaman Banyak Ribuan Ayat Yang Bisa Dikatakan Yesus Itu Adalah Tuhan Tetapi Kenapa Kita Orang Kristen Sendiri Ragu Untuk Menyatakan Siapa Itu Yesus Gitu Saya Ternyata Engkau Tuhan Kenapa Kau Jadi Manusia Tuhan Ya Itu Harus Digali Kenapa Dia Jadi Manusia Kan Gitu Ya Kalau Sampai Orang Kristen Sendiri Tidak Mengerti Kenapa Dia Jadi Manusia Itu Seraku Kita Menyampaikan Itu Siapa Yesus Maka Nggak Usah Bangga Anda Ini Menjadi Kristen Dari Kecil Menghakimi Kita Murtadin Ya Maaf Saya Bu Utiwati Menat Tau kan Kasus Kita Sekarang Para Murtadin Dicemoh Di Hujat Bahkan Ada Yang Nggak Diterima Di Gereja Ada Yang Nggak Mau Ngebaptis Kita Itu Ada Saking Takutnya Mereka Ya Bahkan Kalau Kita Berkomentar Selalu Dianggap Bahwa Kamu Ini Kristen Kecil Baru Ya Merasa Kristen Dari Kecil Tapi Nggak Paham Ditanya Siapa Yesus Nggak Bisa Jawab Malu Saya Jadi Gurunya Kalau Saya Jadi Sandinya Saya Jadi Guru Saya Jadi Yesus Terus Ada Murid Saya Murid Saya Ditanya Siapa Guru Kamu Itu Eh Maaf Ya Saya Nggak Tahu Orang Gurunya Sendiri Masa Nggak Tahu Ya Apa Yang Diajarkan Oleh Guru Kamu Nggak Tahu Saya Apa Yang Diajarkan Tama Guru Saya Apa Benar Itu Sebagai Murid nya Kan gitu Ya Makanya Bu Inilah Kebenaran Juga Yang Saya Sampaikan Kita Menjadi Orang Kristen Saya Katakan Tadi Bukan Sembarang Kita Ujuk-ujuk Menjadi Percaya Ujuk-ujuk Menjadi Kristen Ujuk-ujuk Menjadi Wow Tidak Proses Tuhan Yang Akan Bimbing Kita Proses Tuhan Itu Pahit Tapi Hasilnya Ya Untuk Mencapai Kedewasaan Di Dalam Iman Nggak Mesti Harus Tua Gitu Kalau kita Rajin Merenungkan Firman Tuhan Kita Rajin Terus Ngobrol Sama Tuhan Ya Tuhan Kalau kita Sudah akrab Sama Kita Apapun Kita Akan Kasih Tahu Kok Walaupun Kasih Tahunya Nggak Secara Langsung Ada Hal-hal Yang Memang Secara Ajaib Keajaiban Keajaiban Di Dalam Tuhan Ini Ketika Saya Menjadi Kristen Itu Sangat 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 Nyata Gitu Kalau Dulu Keajaiban Apa Ya Nggak ada Gitu Nggak ada Keajaiban Sangat sekali Menurut saya Tetapi Di dalam Kristen Baru kita Menerima Keajaiban Seperti itu Oke Mungkin Hanya Disitu Saja Kali Ya Bu Karena Kalau Mau Mengikuti Perjalan Saya Menjadi Kristen Ini Sangat Panjang Sekali Takutnya Nanti Kelamaan Saya Saya Kembalikan Kembali Kepada Ibu Uti Watimena Ya Ya Luar biasa Sekali Kesaksian Dari Ibu Fatima Ini Kita Melihat Betapa Tuhan Itu Sangat Luar biasa Memang Ibu Fatima Ini Sepertinya Memang Sepertinya Memang Dipilih Tuhan Yesus Untuk Menjadi Alamnya Ya Untuk Kesempatan Ini Saya Untuk Kesempatan Ini Saya Mau Bertanya Ya Bertanya Mengenai Ini Saya Tidak Melihat Orang tua Orang tua Bu Fatima Kemana Ya Tidak Diteritakan Bagaimana Reaksi Orang tua Sekarang Ya Pada Awal Mula Saya Menjadi Kristen Kan Waktu itu Saya Juga Pas Ketemu Jodoh Saya Tetapi Saya Menjadi Kristen Bukan Karena Jodoh Ya Itu Waktu Kesaksian Di Tanpa Ragi Sudah Saya Ceritakan Nanti Saya Takutnya Kalau Cerita Disitu Lagi Nanti Saya Berhenti Disitu Lagi Cerita Saya Nggak Nyampe Nanti Padahal Saya Kepengen Cerita Sampai Panjang Nanti Cerita Saya Nggak Nyampe Waktu Itu Memang Saya Dalam Mencari Pekerjaan Terus Saya Berjumpa Dengan Laki 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 Ini Ternyata Suka Sama Saya Setelah Saya Tahu Dia Kristen Sebagai Perempuan Saya Harus Sambil Tindakan Tegas Saya Nggak Nggak Mau Saya Masuk Kristen Nggak Mungkin Waktu Itu Ada Di Suatu Tempat Kita Pilih Tempat Yang Enak Saya Tanya Sama Dia Begini Saya Bilang Kamu Beneran Cinta Sama Saya Suka Sama Saya Beneran Dek Ya Udah Kalau Begitu Kamu Minta Ijin Sama Keluarga Saya Sama Orang Tua Saya Dan Kamu Ikut Agama Saya Waktu Itu Cowok Itu Bila Nggak Mungkin Kamu Kan Cewek Jadi Kamu Ikut Saya Nggak Bisa Nah Dari Situlah Putus Nah Jadi Sebenarnya Cerita Kesaksian Saya Tadi Itu Setelah Saya Putus Putus Dengan Orang Ini Bu Itu Singkat Katanya Tapi Cerita Saya Ini Diputar Balikan Sama Teman Teman Kawan Kawan Kita Yang Muslim Sana Itu Biarin Nggak Apa-apa Nggak Pasal Karena Mereka Tidak Pernah 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 Kesaksian Itu Nggak Pernah Jadi Semuanya Akan Dianggap Itu Semuanya Bohong Ya Kalau Kesaksian Mereka Yang Mualap Yang Dibayar 100 Milyar Itu Beneran Yang Katanya Dari Biarawati Yang Katanya Dari Fatikan Apa Segala Macem Tanpa Menyelidiki Pokoknya Aminkan Saja Nggak Apa-apa Kalau Memang Hobi Kebohongan Silahkan Kalau Dalam Kekristenan Tidak Ada Kebohongan Bahkan Orang Yang Undang Saya Kayak Tanpa Ragi Dia Sudah Survei Saya Kalau Meminta Surat Baptis Saya Kasih Kan Gitu Keluarga Saya Pun Dia Sudah Tahu Kan Gitu Jadi Tidak Sembarang Ya Bukan Seperti Mereka Kesaksian Kesaksian Palsu Katanya Dari Next Setelah Itu Saya Sudah Sudah Putus Itu Yang Ini Terus Singkat Katanya Tadi Kan Saya Sudah Di Gereja Saya Sudah Menerima Yesus Walaupun Saya Waktu itu Belum Proses Kata Kesasi Saya Sudah Terima Yesus Kan Tadi Ceritanya Itu Saya Sudah Mulai Gereja Nah Pada Saat Saya Ke Gereja Itu Saya Berjumpa Lagi Dengan Laki-laki Yang Percaran Sama Saya Yang Putus Itu Nah Ini Bisa Dikatakan Jodoh Yang Sekarang Jadi Jodoh Saya Sampai Sekarang Gitu Ini Luar Biasa Perjalanannya Memang Kalau Saya Oke lah Karena Doa Begitu Ya Tapi Yang Ajabnya Yang Tadi Saya Katakan Gak Mungkin Karena Kalau Karena Suami Saya Meninggalkan Akidah Saya Bisa Dikatakan Turun Temurun Ini Kuat Ya Kita Selama Ini Kan Apa Namanya Beragama Ini Kan Bisa Dikatakan Pengaruh Atau Spiritnya Ini Kan Spiritnya Sangat Luar Biasa Bisa Dikatakan Gak Bisa Dikotak Atik Makanya Saya Bilang Tanpa Keajaiban Tuhan Tanpa Panggilan Tuhan Gak Mungkin Orang Bisa Tiba Tiba Kristen Walaupun Orang Itu Misalnya Menjadi Kristen Bukan Dari Penglihatan Atau Mimpi Apa Segala Macem Ketika Dia Mempelajari Kitab Misalkan Membuat Perbandingan Kitab Misalkan Kalau Tuhan Gak Kasih Hikmat Orang Itu Pengertian Dan Pemahaman Gak Akan Mungkin Juga Jadi Kristen Apapun Cara Tuhan Ini Luar Biasa Tidak Bisa Diprediksi Tidak Bisa Diatur Dengan Logika Kita Harus Begini Harus Bergona Tidak Kalau Kebetulan Saya Saya Dijumpai Tuhan Dengan Cara Melalui Mimpi Itu Bukan Juga Gak Ada Ayatnya Ternyata Iman Kristen Itu Bukannya Gak Ada Dasar Semua Ada Dasar Kenapa Saya Bisa Katakan Seperti Itu Karena Saya Sudah Baca Kalau Orang Yang Belum 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 Belajar Alkitab Secara Utuh Isinya Cuma Fitnah Doang Tukang Copet Ayat Kalau Cuma Modal Tukang Copet Ayat Merasa Pinter Dengan Alkitab Sudah Kalau Merasa Kau Benar Kita Kembalikan Kembalikan Lagi Kepada Setiap Individunya Setiap Orang Silahkan Berfikir Apapun Silahkan Kalau Kita Menjadi Orang Percaya Misalnya Membuat Perbandingan Antara Dua Kitab Misalkan Terus Tuhan Kasih Lihat Bahwa Ini loh Kebenarannya Itu Juga Bukan Panggilan Biasa Tapi Panggilan Tuhan Tuga Gitu Nah Terus Pada Akhirnya Bu Setelah Kita Ada Persetujuan Kita Sambung Lagi Ceritanya Saya Dengan Cowok Saya Tadi Akhirnya Nyambung Karena Dia Sebenarnya Sudah Punya Cewek Lagi Waktu Di Gereja Ya Gereja Jadi Langsung Nyamperin Saya Akhirnya Nyamperin Saya Lagi Terus Akhirnya Kita Nyambung Lagi Kita Pacaran Lagi Setelah Itu Saya Proses Pulang Minta Ijin Sama Orang Tua Nah Proses Minta Ijin Orang Tua Bapak Saya Ngomongnya Enak Waktu Itu Baru Enak Gini Saya Maaf Pak Dengan Berat Hati Saya Bilang Saya Apa Namanya Meninjau Apa Namanya Saya Masuk Kristen Pak Gitu Kan Dan Saya Bawa Jodoh Saya Ini Dia Kristen Pak Gitu Kan Bapak Saya Bilang Gimana Ya Kalau Menurut Saya Agama Sebenarnya Tidak Masalah Kata Bapak Saya Almarhum Gitu Ya Semua Agama Mengajarkan Yang Baik Kata Bapak Saya Nah Terus Sudah Gitu Waktu Itu Ya Udah Gak Gak Apa Saya Restui Katanya Agama Sama Aja Katanya Tapi Nanti Untuk Nikah Di Sini Ya Saya Urus Semuanya Kata Bapak Saya Terus Suami Soalnya Ini Bilang Gini Oh Mohon maaf Pak Kami Nikahnya Di Gereja Jadi Gak Bisa Nikah Di Sini Gitu Kan Dengan Suami Saya Itu Apa Namanya Menolak Secara Halus Gitu Ya Dan Kebetulan Dia juga Gak Suka Dengan Dandanan Orang Jawa Gak Suka Gitu Jadi Dia Menolak Secara Halus Mohon maaf Pak Kami Nikahnya Harus Di Gereja Jadi Gak Bisa Nikah Di Sini Bapak Saya Kecewa Sebenarnya Sementara Anak Cewek Itu Sangat Ditunggu Tunggu Kalau kita Orang Jawa Keluarga Saya Itu Jadi Sepuluh Saudara Saya Anak Terakhir Anak Busu Kita Cewek Cuma Ada Tiga Yang Lain Sudah Pada Nikah Semuanya Saya Sendiri Yang Masih Kecil Gitu Nah Sudah Gitu Bapak Saya Kecewa Oh Mohon Maaf Ya Kalau Di Gereja Kemungkinan Kami Tidak Bisa Datang Kata Bapak Saya Oh Yaudah Sebenarnya Kita Dengan Berat Sangat Kecewa Kalau Nikah Seumur Hidup Aja Kok Masa Masa Gak Mau Dateng Sih Gitu Sudah Akhirnya Kita Jalanin Sendiri Waktu itu Supaya Orang Tua Dateng Kita Buat Pernikahannya Di Luar Gereja Pestanya Biar Mereka Datang Setidaknya Ketika Kita Ada Pesta Mereka Ada Datang Karena Itu Harapan Saya Saya Sangat Sedih Kalau Mereka Gak Datang Saya Kasih Alamat Saya Pikir Mereka Gak Datang Kejutan Mereka Terhadap Banyak Datang Saya Sangat Terharu Sangat Terharu Nah Tetapi Kesininya Proses Dilihatnya Mungkin Kayaknya Alah Cuman Ikut-ikutan Suami Kali Dia Nanti Dia Akan Beragama Islam Lagi Jadi Tidak Dilihat Serius Ternyata Diluar Dugaan Fatimah Ternyata Bukan Krisenanya Cuman Ikut-ikut Suami Ternyata Kesaksian Pribadinya Tidak Pernah Dimengerti Sama Mereka Dan Tidak Pernah Sama Mereka Terus Saya Ikut-ikutan Mereka Saya Ikutan Suami Saya Nah Disitu Proses Saya Sudah Berumah Tangga Namanya Masih Baru-baru Tetapi Saya Ditinggal Untuk Tugas Waktu itu Saya Ditinggal Tugas Jadi Otomatis Saya Di rumah Sendiri Walaupun Pengantin Baru Tapi Terus Akhirnya Saya Pulang Kampung Waktu itu Pulang Saya Saya Perjalanan Di Bus Waktu itu Karena Saya Sudah 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 Mempelajari Akhir Tapi Begini Ternyata Itu Ternyata Begini Kayak Sesuatu Keheranan Ada Sesuatu Hal Yang Heran Yang Saya Alami Waktu itu Jadi Saya Sangat Semangat Sekali Di dalam Bus Itu Saya Menceritakan Tentang Kebenaran Eh Pada akhirnya Bu Dalam Perjalanan Saya Diturunin Di terminal Lain Gara-gara Saya Nyerocos Terus Itu Saya Sepertinya Kayak Berapi-api Begitu Kan Apa Namanya Karena Saya Ih Ternyata Salah Selama Ini Yang Benar Maksudnya Mau ngomong Kayak sulit Tapi Waktu itu Saya Ungkapin Nah Setelah Diturunin Saya Dioper Bislain Setelah Dioper Bislain Sampai Rumah Terus Ustadz Saya Mantan Ustadz Saya Itu Nanya Begini Kamu Itu Kok Malah Menjadi Kristen Katanya Kalau Orang Jawa Bilan Bukan Kristen Ngomongnya Kristen Kamu Kok Malah Jadi Kristen Waktu itu Saya Agak Sedikit Berdebat Sama Ustadz Saya Saya Sampaikan Ini Begini Akhirnya Nggak Terima Dia Lapor Ke Bapak Saya Saya Mulailah Disidang Bapak Saya Mulai Tanya Duk Tanya Apa Benar Kamu Ngomong Begini Sama Ustadz Gini Karena Waktu itu Saya Masih Kristen Baru Bisa Dikatakan Belum Punya Mental Untuk Saya Bisa Dikatakan Saya Seperti Sekarang Ini Belum Oh Nggak Nggak Pak Nggak Kok Pak Waktu Itu Saya Bila Enggak Kok Pak Nggak Karena Bapak Saya Sebenarnya Orangnya Galak Tegas Memang Bisa Dikatakan Ditakuti Kecuali Sebenarnya Selama ini Menjadi Anak Terakhir Anak Yang Paling Manja Anak Yang Bandel Bisa Dikatakan Paling Berani Tapi Waktu itu Mengenai Hal ini Saya Sudah Mulai Disidang Saya Bila Enggak Kok Pak Enggak Akhirnya Tidak Tidak Berlanjut Sidangnya Hanya Cukup Selesai Itu Oh Kirain Kamu Gini Itu Jangan Kamu Ngomong Begitu Itu Dimarain Saya Sama Bapak Saya Yaudah Pokoknya Yayain Anjalah Terus Lagi Saya Sudah Pulang Terus Ini Singkat Katanya Lagi Beberapa Tahun Lagi Saya Dua Tahun Lagi Saya Pulang Eh Belum ada Dua Tahun Apa Oh Ya Sekitar Itu Saya Pulang Pas Lebaran Bu Karena Biasanya Kalau Setiap Kali Saya Merantau Pulang Pulang Ke Jawa Itu Pasti Selalu Lebaran Kan Gitu Nah Momen Momen Lebaran Ini Adalah Momen Yang Saya Tunggu Nah Waktu Itu Pas Lagi Lebaran Ya Namanya Ini Kan Aktivitas Itu Walaupun Saya Udah Jadi Kristen Saya Tetap Saya Ikutin Adat Disitulah Gitu Ya Jadi Biasa Langsung Keman Terus Apa Namanya Salaman Semua Orang Keliling Kayak Gitu Gitu Kan Saya Mulai Keluar Dari Kamar Saya Mulai Mau Mandi Tiba Tiba Kakak Saya Bilang Gini Kamu Udah Menjadi Kristen Jadi Tangan Kamu Udah Najis Jadi Gak Boleh Salaman Lagi Sama Orang Islam Katanya Gitu Sudah Gitu Saya Sedih Saya Gak Jadi Kekamaran Mandi Saya Masuk Kamar Lagi Nangis Itu Ketika Saya Udah Jadi Kristen Dulu Sebelum Saya Jadi Kristen Saya Gak Seperti Itu Menang Saya Paling Menang Saya Karena Ini Menyangkut Dengan Iman Saya Agak Sedikit Beda Manusia Saya Mungkin Walaupun Gak 100% Berubah Tapi Saya Berubah Kayak Rendah Hati Bisa Mengalah Gitu Kalau Dulu Gak Bisa Ketika Saya Dikatain Kakak Saya Seperti Itu Saya Nangis Di kamar Sedih Nangis Jadi Jadinya Tapi Saya Tahan Gitu Terus Bapak Saya Kan Biasa Kalau Namanya Namanya Lebaran Itu Kan Dia Kayak Raja Duduk Di Tempat Itu Nanti Tunggu Orang Datang Salaman Sungkeman Kayak Gitu Kan Nah Terus Sudah Gitu Orang Suka Nanyain Saya Seti Kali Saya Pulang Pasti Mereka Nanyain Saya Apa Namanya Ini Kemana Sih Ini Gak Nongol Nongol Gitu Kan Terus Bapak Saya Nyari Ke Belakang Ke Dapur Ibu Saya Langsung Menjawab Begini Tadi Katanya Dibilang Najis Tangannya Makanya Gak Boleh Lebaran Apa Gitu Kan Geger Disitu Rami Pokoknya Tapi Namanya Itu Gak Ngerti Ini Geger Gimana Saya Gak Ngerti Kalau Bapak Saya Jelas Marah Dia Mbela Saya Karena Dari Awal Saya Minta Ijin Masalah Keyakinan Sama Bapak Saya Saya Gak Minta Ijin Sama Yang Lain Lain Jadi Yang Lain Gak Terima Tapi Bapak Saya Terima Jadi Tetap Kalah Karena Bapak Saya Sudah Mengiakan Tetapi Geger Karena Dibilang Najis Itulah Bisa Dikatakan Saya Minder Sampai Sekarang Ini Saya Gak Pernah Namanya Pulang Lebaran Karena Begini Karena Begini Iya Betul Karena Begini Menurut Keyakinan Dan Kepercayaan Dulu Saya Itu Kalau Sudah Puasa Ramadhan Ya Udah Idul Fitri Itu Artinya Finish Itu Kita Sudah Suci Kalau Sudah Suci Jangan Sampai Dikotori Orang Kafir Kayak Saya Sudah Kena Dosa Lagi Gita Gitu Nah Jadi Saya Menghargai Menghargai Mereka Walaupun Saya sedih Sebenarnya Saya Sangat Sedih Karena Saya Tidak Bisa Lagi Menikmati Kebersamaan Itu Gitu Ya Jadi Walaupun Mereka Sebenarnya Mungkin Banyak Ngomong Lagi Tetapi Mereka Sendiri Juga Setiap Lebaran Tidak Suruh Saya Pulang Gitu Tapi Hari-hari Lain Saya Pulang Kalau Misalnya Tidak Hari-hari Besar Saya Pulang Kalau Pas Hari-hari Besar Mereka Nanyain Kok Tidak Pulang Tapi Kalau Lebaran Tidak Mereka Tidak 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 Apalagi Bapak Saya Meninggal Waktu Ada Bapak Saya Meninggal Masih Ada Masih Nanyain Kok Kok Tidak Pulang Kok Kamu Jadi Malah Kapok Gini Gini Gitu Tapi Setelah Bapak Saya Meninggal Bisa Dikatakan Tidak Ada Yang Nanya Kamu Pulang Tidak 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 Tapi Oke Menurut Saya Itu Bagian Bagian Yang Memang Harus Saya Alami Kita Meninggalkan Keluarga Meninggalkan Kesenangan Meninggalkan Kenyamanan Ini Menurut saya Bukan Seberapa Enggak Seberapa Karena Saya Juga Mengasihi Mereka Saya Rindu Untuk Mereka Bisa Suatu Saat Tuhan Juga Jamah Mereka Tuhan Memberikan Anugah Keselamatan Juga Pada Mereka Itu Doa Saya Kepada Mereka Selalu Saya Kepengen Mereka Juga Selamat Juga Sama Seperti Saya Walaupun Sampai Hali Ini Belum Ada Satupun Yang Percaya Dengan Mujizat Mujizat Yang Sudah Mereka Alami Melalui Saya Ternyata Itu Tidak Membuat Mereka Sadar Ya Sudah Sekarang Itu Bukan Bagian Saya Lagi Yang Intinya Bagian Saya Sekarang Hanya Berdoa Memohon Belas Kasihan Tuhan Saja Untuk Mereka Agar Tuhan Mengampuni Dosa Mereka Itu Luar Biasa Sekali Ini Kesatian Dari Matima Jadi 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 Sebetulnya Tahun 2001 Ya Terima Tuhan Ya 2001 Saya Pikir Baru-baru Ini Tapi Baru Belakangan Ini Ya Itulah Dulu Kan Gak Ada Namanya Media Sosial Makanya Coba Bisa Dibayangkan Gak Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Itu Dari Mana Iya Kan Nah Kalau Dibikir Dulu Gak Ada Namanya Sospek Seperti Ini Ya Sebebas Begini Tidak Ada Jadi Ya Luar biasa Sekali Ya Terima kasih Bu Fatima Udah Berapa Udah ada Dua jam Ya Kita bicara Ya Karena Sebentar lagi Saya juga Ada Lab Di Tempat Lain Jadi Ada Doa Untuk Bangsa Jadi Di sana Bu Mau Jawab Pertanyaan Ini Mungkin Ada Pertanyaan Beberapa Dua Orang Atau Tiga Orang Aja Oke Silahkan Tapi Saya Coba Tulu Sebentar Ini Ya Ini Ini Pro dan Contra Halo Pro dan Contra Udah Keluar Dari Tadi Halo Shalom Ibu Uti Halo Shalom Ibu Fatima Shalom Pak Hallelujah 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 Iya Kita udah Tunggu Tadi Sudah Satu Setengah Jam Ibu Fatima Membeberkan Kisah Hidupnya Luar Biasa Mohon maaf Kelamaan Astaga Enggak Tidak Kita bangga Kita bangga Benar-benar Bangga Kepada Dua Ibu ini Ibu Ibu Uti Ibu Uti itu Orang yang Emosinya itu stabil Saya selalu Mendengar Dianya itu berani berdebat Bahkan berdebat Dengan WA atau WA itu ya Bu Betul ya Itu luar biasa emosinya Aduh gak bisa saya tandingin itu Luar biasa Saya Pak semangat Amin Ibu Fatima juga begitu Orang yang smart Bu Saya lihat terus itunya Channelnya saya ikutin Sejak dari dia dengan tanpa ragi Apalagi penjelasan-penjelasannya Baik penjelasan Alkitabia Nah Saya cuman Ada dua pertanyaan sebetulnya Kemarin Sebelum inilah ya Bu Saya itu sangat setuju sekali Dengan apa yang Ibu Paparkan tadi Ibu Fatima ya Karena Disebutnya Murtadin odong-odong Kalau berarti Murtadin odong-odong Berarti Ya sekitar Sekian persen Mereka yang Odong-odong dong Yang Belum lagi Ya Belum lagi menerima Jesus Atau orang seberang sana Karena apa Saya pun bisa Mengatakan bahwa Teman saya sendiri Yang sangat banyak juga Saya tanya mereka Bisa gak Kamu Membaca Al-Quran Sekarang gak bisa lagi Tapi kalau waktu kecil dulu Saya bisa Oh begitu loh Kenapa kamu tidak Membaca Al-Quran Begitu toh Ya karena bahasa Arab itu Itu lah yang apanya Jadi saya sangat Sangat-sangat Mempertegas yang namanya Pandangan dari Bu Fatima tersebut Benar Kenyataannya Maksimal Sekian persen Persentase yang maksimal Bagi mereka adalah Mereka tidak Mengerti Dan tidak tahu Membaca Al-Quran itu Begitu Bu Nah Disini pertanyaan saya Cuman sederhana Bu Bukan kisah Ibu yang Selama ini Ibu juga Sangat konsisten sekali Karena kalau orang konsisten itu Berarti adalah Itunya adalah benar Ya Pernyataan dan Kesaksian Ibu Itu adalah benar Dan 100% Saya Menyatakan itu Ibu Benar Karena konsisten sekali Dari Bicara Ibu Yang kita tanyakan adalah Yang kemarin Bu Kan kemarin itu Ibu Ada penyerangan dari Seberang ya Sampai-sampai Ibu itu Kesaksikan dengan Ibu Aisah ya Bu Nah Itu sangat bagus sekali Kok Videonya sampai dihapus Bu Tolong ceritakan Bu Karena Kalau saya Saya juga mengikuti Itu kan Kalau saya lihat Dalam Seluruh urutan Cerita tersebut Yang mana Yang disakitinya Nah Tolong itu Bu Jelaskan kepada Saya Ya kira-kira juga Mungkin pemirsa belum tahu Ini kan baru-baru hangat ini Bu Oke Sampai Yang namanya kan Ini kan Kesaksian Ibu Ibu Aisah tersebut Oleh Mister Gum ya Nah itu jadi Sangat bagus Itu Bu Tolong Bu Jelasin Bu Oke Oke baik Ini disini sekalian saya Sedikit klarifikasi ya Tetapi Klarifikasi saya juga Tidak bisa terlalu vulgar Ya Bu Karena mengingat juga Bicara mengenai tentang Kesaksian ini kan Sensitive ya Pak ya Ya Orang itu mempertaruhkan Keselamatannya sendiri Begitu ya Apalagi Yang saya panggil itu Narasumbernya Orang yang Berasal dari Apa namanya Pusatnya Islam Begitu ya Nah Disitu sebenarnya Saya ingin mengupas Ya mengenai tentang Keislaman disana Islam sebenarnya bagaimana Orang mungkin banyak Terberkati disitu ya Tetapi Yang jadi masalah Begini Pak Bukan masalah Siapa yang tersakiti disitu Tetapi Ketika kami habis live Pak Habis live Tiba-tiba ada yang WA Kepada narasumber saya Nah Yang WA Kepada narasumber saya ini Itu orang sana Pak Orang Sebangsanya dia Oh Gitu Dan Anehnya Dia juga gak mengira Pak Padahal kan kita sudah Pakai identitas Sebenarnya namanya juga Bukan nama itu gitu ya Pakai identitas Nama lain Dan juga pakai Cadar gitu Supaya tidak ini Tetapi Disini yang dia tahu Asal-usulnya Pekerjaannya Itu jadi Jadi membuat Yang Orang SMS ini Ternyata kenal Dari suaranya Dari apa Langsung Langsung di WA gitu kan Nah itu ketakutan dia Karena selama ini Gini loh Pak Gitu gak Gak diceritakan semua Sebenarnya Saya sebenarnya juga Berat ya Mau mengklarifikasi disini Karena itu takutnya Nanti mana justru Derekam lagi sama orang Malah lebih jadi bahaya Karena saya Jadi saya Kenapa saya juga gak Buat video klarifikasi Apa segala macam Nanti saya akan Saya upload lagi Maksudnya Tetapi Saya gak bisa semua Gitu Sebenarnya saya sangat berat Pak Untuk klarifikasi disini Gitu Karena saya Walaupun Memberikan penjelasan disini Sama saja Saya membuka Oke Gitu Jadi Kenapa saya gak Membuat klarifikasi Di channel saya sendiri pun Saya tidak Saya lebih tetap Bersikap tenang Karena saya Tidak mengejar subscribe Saya tidak pernah Mengejar viewernya Ya Walaupun saat Nonton live itu juga banyak Tetapi Bukan itu tujuannya Keselamatan yang Saya utamakan Gitu Karena saya harus Menjaga narasumber saya Kalau saya Memberikan klarifikasi Begini Begono Dan begitu Seterusnya Justru saya akan Membuka Gitu Jadi disini Saya gak bisa Berikan penjelasan Secara detailnya Ya Pak Mohon maaf Banget Ada alasan Tertentu Yang Bisa dikatakan Sangat membahayakan Bagi narasumber saya Dia berani Tampil saja Sudah Sangat bagus Intinya Sebenarnya Tidak Mau menyakiti Siapapun Tetapi Sebenarnya Ingin bicara Ini loh Sebenarnya Begitu Sebenarnya Tetapi Nanti tunggu Mungkin saya akan Upload Sebagian saja Gitu Pak Ya Paham saya maksud Ibu Terima kasih Yang terakhir Ya Bu Ini sebetulnya Boleh dikatakan Bukan saran Atau bukan Pertanyaan Kita ini Memang Kalau saya Lihat Apologit Apologit Kristen Terutama Itu adalah Orang-orang Yang diserang Pertama Dulu Bro Verbum Veritatis Ya Di Dumaisan Di Pekanbar Di Batam sana Diserang Ya Sesudah itu Dilanjutkan lagi Juga Alex TV 7 Termasuk Ibu Ya Nah Itu kan Sampai-sampai Termasuk Bro Tanparagi Ya Termasuk Bro Tanparagi Jadi Kalau Saya Lihat Ini Apologit Kristen Ini Adalah Kita Ini Yang Kurang Yang Namanya Persatuan Dan Kesatuan Kenapa Saya Katakan Begitu Karena Kita Terpecah Pecah Boleh Disaksikan Kita Sendiri Yang Namanya Sesama Apologit Bahkan Kita Sesama Disana Adalah Terjadi Pro Dan Kontra Sorry Bu Ya Ada Peliharaan Peliharaan Jadi Ya Di Yang Saya Pandang Adalah Terjadi Pro Dan Kontra Di Dalam Kita Sendiri Tetapi Kita Tidak Menyerang Keluar Sana Boleh Dilihat Di Apologit Muslim Itu Mereka Dari Satu Satu Wadah Mereka Berkumpul Dengan Sepuluh Apologit Nah Jadi Ini Mungkin Saran Dari Saya Apalagi Ibu Uti Waduh Seni Hal Hal Seperti Ini Dan Juga Ibu Fatima Dan Dukungan Dukungan Lainnya Para Murtadin Itu Ayo Bu Buatlah Satu Wadah Atau Satu Tempat Dari Apa Jadi Ada Kekompakan Dari Apologit Apologit Ini Itu Mungkin Dari Saya Bu Kalau Bisa Ditanggapin Dan Saya Mengucapkan Terima kasih Itu dulu Dari saya Salam Ibu Putih Salam Ibu Fatima Haleluya Haleluya Salam Haleluya Terima kasih Pak Pro Dan Contra Channel Jadi Sebenarnya Gini Kalau Menurut saya Saya Setuju Sekali Dengan Bapak Kita Harus Satu Harus Kompak Ada Satu Visi Satu Misi Satu Tujuan Kenapa Yang kita Kabarkan Ini Juga Hanya Yesus Yang kita Kabarkan Ini Sama Tentang Keselamatan Yang kita Kabarkan Ini Juga Dasarnya Sama Yaitu Alkitab Tetapi Kenapa Ada Hal Perbedaan Menurut saya Itu Orang-orang Tertentu Yang ambil Pilihan Untuk Berbeda Padahal Walaupun Kita dalam Mungkin Pemahaman Kita agak Sedikit Berbeda Tidak Seharusnya Di Expose Seharusnya Seperti Itu Tetapi Ada Orang-orang Tertentu Yang misinya Beda Pak Bukan Misinya Untuk Mengabarkan Injil Menjaring Jiwa Mengabarkan Injil Atau Menyampaikan Amanat Agung Tetapi Mereka Kadang-kadang Mencari Supaya Lebih Dikenal Ya kan Ada orang Yang merasa Pokoknya Saya Mau di Youtube Pokoknya Apapun Saya ngomong Gak mau Tau Bodo Amanat Pokoknya Semua Saya hajar Menurut Pandangan Orang tersebut Adalah Benar Pak Jadi Kita Gak Bisa Berpikir Untuk Saya Misinya Sama Saya Kepengen Kita Menyampaikan Kebenaran Makanya Saya Gak Ladanin Lagi Pak Ketika Orang Menghujat Kami Para Murtadin Para Apologit Dan sebagainya Pertama Kita Buat Klarifikasi Ternyata Kok Malah Lanjut Lagi Gitu Kan Padahal Katanya Sudah Minta maaf Gitu Kan Tetapi Udah Udah lah Gitu Kalau Saya Pribadi Kalau Saya Hanya Mencari Sensasi Saya Akan Bales-balesan Terus Gitu Ya Tetapi Saya Tidak Saya Tidak Seperti Itu Karena Ini Bukan Maunya Tuhan Saya Bisa Berada Di media Saya Bisa Dikenal Orang Itu Bukan Karena Usaha Saya Itu Karena Tuhan Mau Pakai Saya Gitu Saya Percaya Itu Gitu Tapi Ada Orang Tidak Bisa Dewasa Berpikirnya Mereka Justru Mengumbar Ya Menghakimi Sesamanya Menghakimi Satu Kita Sesama Apologi Sesama Kristen Gitu Ya Menghakimi Jadi Seolah Dirinya Yang Paling Benar Orang Lain Bidat Orang Lain Sesat Orang Lain Itu Odong-odong Semua Begitu Pak Ya Terima Pak Ya Ini Terima 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 Saya sudah Bisa Masuk Haleluyah Haleluyah Bisa Masuk Lagi Ya Saya Masih Kebingungan Bagaimana Caranya Oh Ini R.D Ya R.D Halo Selamat Malam Selamat Malam Bu Uti Selamat Malam Pak Timah Selamat Malam Pak R.D Ini Sepertinya Pak R.D Yang Kemarin Ada Hadir Iya Betul Kemarin Itu Saya Tanya Pertanyaan Pertanyaan Kemarin Aduh Mohon Maaf Ya Pak Ya Mohon Maaf Sekali Iya Pertanyaan Saya Sudah Diambil Pak Pro Kontra Tadi Sudah Dijawab Saya Sudah Legah Memastikan Bahwa Ibu Ibu Ini Baik-baik Saja Takutnya Diculik Sama Mereka Mereka Itu Kalau Saya Takutnya Anak Sumbernya Pak Oh Iya Benar Dia Karena Sudah Jauh Dari Negaranya Ke Indonesia Sampai Di Teror Itulah Sebenarnya Yang Tidak Disadari Mereka Ini Sebenarnya Banyak Juga Mereka Yang Ex Muslim Datang Ke Australia Tetapi Tremor-tremor Yang Di Negaranya Dulu Sudah Di Australia Kok Bisa Untuk Menintimidasi Itu Yang Terjadi Saat Ini Jadi Mereka Sudah Terorganisasi Untuk Mengintimidasi Awas Kamu Buka Mulutmu Atau Kamu Meninggalkan Agama Ini Itu Ex-ex Muslim Yang Ada Australia Itu Bukan Pertanyaan Saya Sebenarnya Saya Orang Yang Percaya Penuh Bahwa Percaya Ada Mujizat Terus Yang Kedua Itu Saya Percaya Penuh Bahwa Tuhan Itu Makasih Kadang-kadang Dulu Saya Bertanya Kenapa Saya Tidak Punya Pernah Bermimpi Seperti Mereka Itu Saya Rindu Tapi Setelah Saya Renungkan Sebenarnya Untuk Apa Saya Bermimpi Padahal Saya Sudah Percaya Dari Dulu Padahal Ujung-ujungnya Untuk Mimpi Itu Penjapan Hilah Itu Untuk Membawa Percaya Kepada Tuhan Yesus Itu Kadang-kadang Yang Tidak Sadari Kristian-Kristian Yang Lain Teman-teman Kristian Yang Lain Terus Itu Yang Terus Yang Berikutnya Adalah Saya Percaya Penuh Karena Di Dalam Budaya Kalian Dulu Tidak 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 Membaca Kitab Sucinya Orang Lain Apalagi Melihat Salib Segala Macam Itulah Cara Tuhan Untuk Menyelamatkan Kalian-kalian Yang Belum Percaya Dengan Melalui Mimpi Melalui Mujizat Padahal Kami Ini Sudah Dilahirkan Dari Dari Kristen Sejak Lahir Kami Sudah Percaya Saya Percaya Itu Sepenuhnya Kenapa Saya Pertanya Aduh Saya Rindu Sekali Dapat Penglihatan Saya Pertanya Orang Pertanya Seperti Itu Berarti Orang Ini Belum Percaya Sepenuhnya Tuhan Tuhan Tidak Percaya Juga Dengan Alkitab Berarti Pak Betul Betul Karena Outputnya Mimpi Itu Adalah Untuk Percaya Dan Menyerahkan Diri Sepenuhnya Kepada Yesus Itu Sebenarnya Intinya Betul Karena Yesus Sudah Berkata Yesus Yang Tidak Melihat Namun Percaya Itu Justru Malah Yang Harusnya Justru Kalau kita Sebagai Murtadin Malah Justru Tadi Yang Saya Bilang Kita Ini Orang Yang Tidak Tau Diri Sebenarnya Gitu Itu Makanya Suatu Enugrah Banget Buat Buat Kita Cara Tuhan Mengasihi Saya Makanya Dengan Cara Itu Kalau Saya Tidak Dengan Cara Itu Saya Tidak Percaya Kayak Thomas Gitu Sampai Itu Tidak Percaya Dia Terus Yang Berikutnya Kemarin Saya Sangat Diberkati Dengan Kesaksian Siapa Itu Yang Pabasket Yang Sombong Namanya Siapa Lupa Saya Namanya Itu Dia Bersaksi Bertemu Dengan Tuhan Yesus Bahwa Dia Berdebat Dengan Tuhan Tapi Dalam Kesaksian Itu Kamu Teman Siapa Kamu Yang Bajingan Atau Kamu Mengkritik Saya Akhirnya Dia Menadari Bahwa Sebenarnya Sebenarnya Bukan Tuhan Bukan Saya Menyalahkan Tuhan Jadi Saya Sangat Diberkati Di Channel Siapa 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 Artis Itu Lupa Saya Namanya Itu Jadi Itu Itu Yang Saya Biasanya Banyak Bercerita Disini Sebenarnya Terus Yang Berikutnya Adalah Pertanya Begini Waktu Dulu Ibu Menjadi Islam Dulu Percaya Dengan Al-Quran Itu Seperti Apakah Apakah Itu Darat Dari Allah Sendiri Atau Ada Orang Lain Yang Menulis Itu Coba Tolong Ditanya Di Jawab Ibu Ya Kalau Saya Dulu Pak Yang Seperti Yang Saya Katakan Pokoknya Imani Saja Pak Gak Ada Timbul Pertanyaan Pertanyaan Yang Seperti Sekarang Ini Sampai Saya Katakan Itu Dulu Saya Ngomong Gitu Kalau Sekarang Deda Sekarang Di Dalam Terang Saya Lebih Melihat Ini loh Ternyata Begini Karena Saya Dulu Di dalam Kegelapan Makanya Saya Nabrak Sini Gak Tau Pintu Yang Mana Tembok Yang Mana Gelap Semua Jadi Jadi Hanya Di Imani Semacam Al-Quran Adalah Kebenaran Yaitu Firman Allah Titik Gak Pak Gak Gitu Gak Pertanyaan Sedikit Pun Misalnya Gini Siapa Ya Penulisnya Itu Kalau Zaman Sekarang Pak Kalau Zaman Sekarang Kan Kita Lihat Ada Medsos Bah Google Yang Begitu Terbukanya Gitu Ya Kalau Dulu Kan Buru-buru Pak Pertanyaan Aja Enggak Buru-buru Iya Karena Begini Kenapa Saya Tanya Itu Karena Mungkin Ada Teman-teman Di Di chat Saya Tanya Begini Kalau Memang Itu Dari Allah Mulai Dari Surah Pertama Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Sampai Blah-blah-blah Berarti Allah Itu Sendiri Yang Berkata Bismillah Berdini Sendiri Itu Mustahil Agamamu Agamaku Agamamu Agamaku Adalah Ini Betul Tetap Bahasanya Kalau Memang Kalian Percaya Itu Dari Allah Kecuali Ada Pihak Ketiga Penudiskan Kenapa Saya bertanya Itu Untuk Orang-orang Islam Bertanya Berpikir Gak Mungkin Allah Sendiri Berkata Bismillah Kepada Dini Sendiri Berkata Alhamdulillah Kepada Dini Sendiri Pasti Ada Pihak Ketiga Yang Bercoba Untuk Meng-copy Kitab-kitab Yang Lain Ini bukan Ketempatnya Ke Bu Fatima Tapi Ketempat-tempat Yang Di Tempat Muslim Aja Terima kasih Bu Utami Terima kasih Bu Ibu Fatima Ini Luar biasa Renda hati Pinter Jadi Tata bahasanya Itu Terarah Bukan Seperti Saya Itu Gajuk Ngomong Jadi Maju Terus Bu Tami Jangan Biarkan Anjing Menggonggong Kapilah Tetap Berlalu Peduli Amat Dengan Perkataan Perkataan Orang Lain Itu Gitu Gak Usah Hidup Dengan Perkataan Orang Lain Tapi Hidup Perkataan Tuhan Dengan Diri Kita Sendiri Itu Amin Amin Betul Itu Sangat Benar Sekali Pak Kalau Hidup Itu Jangan Bergantung Sama Apa Kata Orang Nanti Kita Gak Akan Maju Maju Betul Seperti Bapak Dulu Saya Sering Berdebat Saya Berdebat Sampai Ke Perambanan Dulu Saya Sampai Mau Dikeliling Orang Kampung Saya Karena Mereka Gak Bisa Menjawab Pertanyaan Saya Sampai Hampir Di Kroyak Satu Kampung Saya Di Perambanan Saya Saya Tidak Takut Sekali Tapi Begini Tapi Begini Kok Ego Saya Sendiri Kemanusiaan Sendiri Yang Saya Tunjolkan Bukan Tuhan Yang Saya Tunjolkan Tapi Kepintaran Saya Yang Tunjolkan Jadi Begini Akhirnya Saya Terkadang Stres Karena Saya Tumpah Agama Untuk Buat Stres Untuk Apa Saya Tidak Sendiri Biarkanlah Yang Berlalu Berlalu Dalam Arti Gak Usah Karena Perkatan Yang Orang-orang Mereka Itu Saya Menjadi Down Menjadi Emosi Menjadi Stres Peduli Amat Yang Penting Saya Itu Menjalani Hidup Saya Sesuai Dengan Apa Yang Saya Ingin Saya Keren Daki Itu Yang Salah Iya Makasih Bu Wati 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 Mena Makasih Bu Fatima Maju Terus 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 Terima 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 Halo Selamat malam Bu Fatima Selamat malam Pak Salom Selamat malam Bu Uti Selamat malam Pak Ya Ini langsung Sharing Aja Bu Ya Ya Dulu Saya Begini Apa Pandangan Ibu Tentang Masalah Yesus Itu Pada Waktu Usia 12 Tahun Nah Waktu Dia 12 Tahun Itu Ada Di Dalam Joro Tetapi Ibunya Mencari Sampai Capek Akhirnya Tiga Hari Kemudian Dia Bertemu Jawaban Yesus Kenapa Kamu Mencari Aku Saya Di rumah Bapakku Kira Kira Begitu Ayat Ayat Ayatnya Saya Gak Tahu Tapi Pandangan Itu Ada Tapi Yang Saya Ingin Tanya Apa Kira Kira Yang Ingin Digambarkan Kepada Manusia Apa Kira Kira Yang Dijelaskan Tuhan Yesus Itu Untuk Manusia Kira Kira Pendapat Ibu Fatima Bagaimana Oke Siap Jadi Begini Pak Menurut Saya Ini Pertanyaan Lumayan Sulit Tetapi Harus Dijawab Karena Kita Semua Juga Harus Tahu Siapa Itu Tuhan Yang Menjadi Manusia Itu Adalah Tuhan Itu Sendiri Karena Dengan Wujudnya Manusia Itulah Orang Ada yang Percaya Dan Tidak Orang Percaya Itu Karena Anugrah Gak Percaya Ya Itu Pilihan Manusia Oke Kalau Kita Mau Membahas Mengenai Tentang Itu Kita Harus Tahu Kenapa Tuhan Itu Menjadi Manusia Bukankah Di dalam Perjanjian Lama Kitab Nubuatan Sudah Tertulis Contoh Misalkan Di Yesaya Sembilan Ayat 5 Mengatakan Bahwa Setelah Lahir Bagimu Dan Diberikan Kepada Kita Seorang Putra Ya Yang Namanya Dikenal Orang Sebagai Ala Yang Perkasa Raja 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 Yang Raja Yang Ajaib Raja Yang Kekal Eh Ala Yang Perkasa Raja Damai Dan Bapak Yang Kekal Nah Artinya Sudah Diberitahukan Bahwa Kehadiran Dia menjadi Manusia Eh Kehadiran Tuhan menjadi Manusia Sudah Diketahui oleh Para Nabi Dahulu Makanya Tidak Heran Ketika Yesus Hadir Sebagai Manusia Secara Utuh Ya Sebagai Anak Kecil Sebagai Bayi Dan Sebagai Manusia Yang Punya Ibu Gitu Yang Punya Orang Tua Yang Walaupun Kita Tahu Bahwa Dia Lahir Bukan Dari Hasil Nafsum Manusia Tetapi Wujud Manusianya Inilah Yang Dipertanyakan Oleh Banyak Teman-teman Kita Lalu Ketika Dalam Usianya Dia Dari Kecil Sampai Umur 12 Tahun Yang Sering Dipertanyakan Sama Mereka Dia Apa Namanya Ke Rumah Bapaknya Artinya Melakukan Sesuatu Yang Kehendaknya Yang Harus Diberikan Teladan Itu Kepada Semua Orang Bahwa Semua Harus Mengikuti Seperti Dia Gitu Jadi Misi Visinya Ke Dunia Itu Orang Harus Tahu Gitu Yaitu Firman Yang Harus Dia Sampaikan Firman Dia Sendiri Yang Harus Disampaikan Kepada Semua Orang Begitu Makanya Tidak Heran Dia Mengatakan Apa Namanya Aku Melakukan Kehendak Bapakku Aku Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Bapakku Karena Sebagai Manusianya Dia Harus Mempraktekan Sebagaimana Bapak itu Harus Berlaku Kepada Manusia Dan Manusia Juga Harus Berlaku Kepada Berlaku Seperti Tuhan Artinya Teladan Tuhan Yang Nyata-nyata Harus Dilakukan Oleh Umat Manusia Seperti Itu Pak Ya Jadi Tidak Heran Kalau Ada Orang Yang Mungkin Mempertanyakan Tentang Kemanusia Kenapa Dia Ngomong Seperti Ini Gak Usah Semua Itu Banyak Ceritanya Gitu Dia Harus Menjadi Manusia Juga Sudah Dituliskan Yesus Mengatakan Aku Datang Bukan Meniadakan Hukum Taurat Maupun Kitab Para Nabi Tetapi Aku Datang Untuk Menggenapinya Apa Jangan Lama Ya Apa Setelah Kitab Para Nabi Itu Harus Dia Genapi Sebagai Seorang Putra Ya Sebagai Seorang Apa Yang Dia Harus Diteladani Artinya Kenyataannya Inilah Hubungan Antara Orang Tua Remaja Hari Ini Dengan Anak-anak Memang Agak Sulit Menghadapinya Sekalipun Tuhan Sendiri Yesus Itu Sendiri Dia Mempunyai Bahasa Kepada Orang Tuanya Seperti Itu Gambarannya Menurut Jadi Itu Secara Manusia Secara Manusianya Teladannya Itu Harus Dia Sampaikan Kepada Manusia Supaya Manusia Itu Sendiri Juga Bisa Berlaku Sama Seperti Dirinya Makanya Kalau Ditanya Yesus Itu Nabi Oke Aja Yesus Itu Sebagai Sahabat Ya Dia Sebagai Apa Gelarnya Di Dunia Ini Banyak Dia Karena Dia Sudah Meng-counter Setiap Tokoh-tokoh Tersebut Menjadi Teladan Yang harus Kita Teladani Begitu Menjadi Anak Menjadi Bapak Menjadi Sahabat Menjadi Nabi Artinya Juga Berarti Inilah Yang Diberitahukan Kepada Orang tua Kristen Kepada Kita Bahwa Kita Akan Berhubungan Kepada Anak Kita Memang Harus Seperti Ini Loh Terilaku Anak Remaja Seperti Ini Kira-kira Kira-kira Bayangannya Gitu Bu Ya Jadi Selain Itu Jadi Gini Utamakan Tuhan Dulu Jadi Segala Hal Apapun Misalnya Gini Dia Mau Memberitahukan Kepada Semua Orang Sebagai Anak Kenapa Dia Meninggalin Orang Tua Yang Malah Ini Juga Memberikan Teladan Kepada Orang Bahwa Utamakan Dahulu Kerajaannya Utamakan Dahulu Kehendaknya Daripada Kesenangan Pribadinya Maksudnya Seperti Itu Ya Udah Terima Kasih Bu Saya Sangat Meyakin Terima Kasih Bu Terima Kasih Juga Selamat Malam Selamat Malam Terima Kasih Mohon maaf Suaranya Tidak Ada Bu Di Mute Ya Mungkin Tinggal Dua Orang Lagi Yang Pertanya Bu Karena Ibu Kan Harus Siap Sekarang Sudah Jumlah Delapan Kita Nggak Usah Lama Lama Nanti Ya Bagaimana Bu Bisa Menjawab Mohon maaf Mungkin Satu Aja Bu Karena Ini Sudah Sudah Jam Berapa Ini Sudah Hampir Setengah Lapan Dua Orang Tapi Sepat Aja Ya Bu Jawabannya Sedikit Aja Oke Silahkan Ini Dengan Sandok Silahkan Selamat Malam Salam 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 Selamat Malam Ibu Selamat Malam Ibu Fatima Kebetulan Berdua Ini kan Idola Saya Maaf Sebentar Tidak Bisa Lama-lama Karena Ibu Fatimanya Mau Buru-buru Silahkan Oh ya Ini Sebenarnya Saya Sudah Susun Ada Ada Sepuluh Tapi Udah Saya Pilih Yang Dua Mohon Mohon Pak Waktunya Sangkat Ini Saya Nanti Akan Live Lagi Di Channel Lain Soalnya Ya Ya Bu Kalau Begitu Saya Buat Jadi Dua Saja Yang Satu Ini Rangkuman Saya Mendukung Apa Yang Ibu Lakukan Selama Ini Yang Tadi Ibu Mengatakan Tentang Ada Ocehan Ada Kritikan Tentang Murtadin Itu Enggak Penting Yang Ibu Mereka Lakukan Ini Adalah Bukti Nyata Bahwa Dengan Kehadiran Panggilan Tuhan Inilah Kita Orang Kristen Ini Menjadi Lebih Kuat Lebih Sadar Dan Lebih Banyak Belajar Termasuk Saya Yang Sekarang Ini Sering Saya Dengar Jadi Saya Buka Kitab Suci Sekarang Puji Tuhan Nomor Satu Adalah Termasuk MYM Itu Saya Serang Habis-habisan Sampai Mengatakan Begini Bu Kalian Pendeta Mohon maaf Selama Kalian Hanya Bercerama Di Dalam Gereja Tapi Kehadiran Mereka Ini Panggilan Tuhan Tidak Ada Pendeta Yang Dipanggil Tuhan Untuk Seperti Ini Tidak Ada Dalam Sejarah Kristen Mereka Inilah Yang Namanya Paulus Baruntu Itu Mereka Ini Jauh Lebih Bernilai Daripada Kita Orang Kristen Ngomong Makanya Kalau Saya Terang-terangan Itu Saya Serang Termasuk Tabater Habis-habisan Dan Banyak Dalil Yang Ternyata Kalian Pendeta Pendebat Itu Ternyata Masih Bodoh Dalam Ayat Kita Kan Begitu Banyak Yang Menyatakan Tentang Curahan Roh Kudus Kepada Manusia Itu Kalian Baca Ternyata Kalian Pendeta Tapi Ilmunya Kosong Murtadin Jauh Lebih Hebat Betul Saya Sering Baca Kita Suci Tapi Lebih Banyak Setelah Saya Mendengarkan Ibu-ibu Mereka Ini Bapak-bapak Mereka Ini Bahkan Sebeli Buku Punya Pak Yassin Pak Ibrahim Itu Banyak Murtadin Yang Punya Itu Saya Beli Semua Saya Baca Jadi Kehadiran Ibu Ini Bapak-bapak Termasuk Inspirasi Yang Luar Biasa Bagi Kita Yang Selama Ini Tidur Jadi Terima kasih Banyak Ibu Fatima Tadi Mengatakan Bahwa Ternyata Banyak Orang Kristen Itu Memang Kenyatanya Begitu Termasuk Pendeta Banyak Enggerti Jujur Terima kasih Banyak Atau Sekadiran Ibu Bapak-bapak Melalui Youtube Ini Banyak Berkat Yang Kita Peroleh Itu Satu Yang Kedua Saya Sudah Menyarankan Ketan Paragi Juga Gereja Youtube Banyak Itu Kalau Bisa Apologi Seperti Ibu Ibu Ini Satukan Pikiran Pendapat Tentang Konsep Konsep Yang Berhubung Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan Oleh Kelompok Kelompok Seberang Salah Satunya Adalah Teritung 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 Sebenarnya Gampang Loh Cara Menjelaskan Gampang Sekali Selama Ini Saya Baru Tahu Yang Bisa Menjelaskan Teritung Dengan Gamblan Sederhana Dan Gampang Dengan Itu Hanya Romo Daniel Biantoro Lainnya Belum Makanya Saya Mengusulkan Kalau Bisa Satukan Pikiran Pendapat Buat Dalam Satu Wadah Untuk Kumpulkan Apologet Apologet Evangelis Termasuk Pendeta Juga Yang Banyak Belum Tahu Belajar Tentang Ini Supaya Berbicara Itu Satu Kata Satu Pendapat Satu Pijakan Itu Itu Maksud Saya Buk Karena Lama Ini Banyak Yang Tadi Seperti Ibu Fatima Bila Banyak Orang Kristen Ditanya Pertanyaan Sederhana Saja Tidak Bisa Menjawab Itu Bodohnya Apa Artinya Kamu Orang Kristen Yang Yang Dibu Dari Lahir Pendatang Baru Paulus Baru Ini Yang Memberi Inspirasi Yang Banyak Itu Yang Saya Pengen Itu Ucapkan Terima Kasih Banyak Termasuk Ibu Uti Punya Cara Menjawab Kemarin Pertanyaan Pertanyaan Luar Biasa Justru Dari Semua Jawab Ibu Yang Paling Tepat Saya Catat Itu Bu Makanya Hanya Satu Yang Saya Kasih Masukkan Ini Bu Kalau Boleh Diterima Saya Dulu Seri Berdebat Salah Satu Lawan Debat Yang Biasa Dia Menghindar Dari Pertanyaan Pertanyaan Karena Tidak Sanggup Menjawab Itu Caranya Mengalihkan Jawaban Jawaban Itu Kita Tidak Boleh Lengah Seperti Kristen Prince Lakukan Bu Kristen Prince Itu Dia Menang Karena Apa Bu Dia Tanya Kamu Tahu Nabi Kamu Baik Itu Apa Itu Dia Tidak Bisa Jawab Perisanya Lagi Kamu Jawab Itu Dulu Baru Kita Pindah Topik Itu Yang Banyak Tidak Bisa Makanya Kebanyakan Lawan Bicara Lawan Debat Yang Kemarin Ibu Mereka Itu Saya Nonton Itu Mereka Menghindar Menghindar Makanya Tidak Boleh Digiring Tidak Boleh Masuk Ke Elakan Elakan Mereka Bo Tetap Kejar Itu Terus Kamu Jawab Ini Dulu Tidak Boleh Pindah Ke Topik Lain Kamu Tidak Boleh Menghindar Jawab Ini Dulu Kalau Ibu Kejar Itu Itu Mati Di Depan Umum Itu Yang Kristen Prince Lakukan Salah Satu Contoh Bo Saya Tanya Banyak Teman Teman Saya Muslim Ini Banyak Saya Tanya Mohon Maaf Kok Di Dalam Al-Quran Kamu Ada Ayat Namanya Al-Fatihah Yang Sering Disuruh Membaca Membaca Yang Minta Petunjuk Tujukan Kami Jalan Yang Lurus Tunjukkan Kami Jalan Yang Lurus Saya Tanya Loh Al-Quran Ini Kan Diturunkan Langsung Dari Tuhan Dari Surga Berarti Allah Sendiri Yang Bicara Kok Allah Sendiri Menyuruh Umatnya Suruh Tunjukkan Jalan Yang Lurus Kok Allah Suruh Begitu Ini Tulisan Orang Atau Tulisan Allah Itu yang Bisa Jawab Lalu Dia Menghindar Saya Bila Tidak Kamu Jawab Ini Dulu Kalau Kamu Tidak 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 Cara Nyerangnya Begitu Jadi Ya Mungkin Ibu Fatima Yang Sering Berdebat Ibu Sering Berdebat Itu Satu Yang Saya Minta Tidak Boleh Digiring Masuk Ke Mereka Itu Biasanya Sudah Tidak Bisa Jalap Dia Lari Larinya Apa Dengan Kata-kata Banyak Mengelak Sana Mengelak Sini Pura-pura Tutup Tidak Boleh Tahan Itu Tahan Pertanyaan Itu Tidak Boleh Lari Itu Pasti Mati Di Depan Umum Bo Ya Terima kasih Masukannya Saya Terima kasih Tengah Tengah Halo Halo Semoga Tuhan Semoga Tuhan Ibu Mereka Terima Kasih Ibu Satu Ibu Satu 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 Ya Halo Selamat Malam Selamat Malam Ya Terima Kasih Ibu Sebelumnya Saya Ucapkan Shalom Saya Udah Bisa Udah Bisa Masuk Untuk Bergabung Di acara Ini Ibu Terima Kasih Untuk Ibu Uti Dan Ibu Fatima Gini Ibu Saya Tidak Ada Pertanyaan Cuman Saya Sebagai Orang Kristen Yang Dari Lahir Saya Salud Banget Sama Ibu Fatima Ibu Punya Pengetahuan Yang Lebih Jauh Dari Saya Dan Saya Sangat Bangga Ibu Bisa Selalu Hadir Dan Misalnya Ada Pertanyaan Pertanyaan Dari Orang Orang Muslim Dapat Dijawab Dan Itu Jadi Pertanyaan Buat Saya Kalau Misalnya Saya Yang Ditanya Seperti Itu Saya Mungkin Tidak Bisa Jawab Dan Saya Sangat 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 Bangga Dengan Ibu Ya Benar Bu Ya Ibu Berdua Mungkin Cuma Ini Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Nanti Kalau Ada Kesempatan Mungkin Saya Bisa Gabung Lagi Bu Oke Oke Terima kasih Selam Selamat Malam Ya Salam Harus Itu Saya Juga Tadi Diundang Sama Ibu Itu Ya Ibu Padila Saya Juga Itu Itu Ya Berdoa Bagi Bang Saya Ya Saya Ada Waktu Sedikit Mau Latihan Sedikit Karena Kemarin Kita Ciptain Lagu Dadakan Ciptain Sendiri Lagunya Jadi Kita Mau Sedikit Mau Latihan Dulu Bentar Baru Jam Lapan Ini Start Ya Masih Ada Ya Sudah Kita Persiapan Sudah Kita Selesai Ya Untuk Yang lain Yang masuk Menunggu Tetapi Tidak Bisa Ya Maaf Maaf sekali Karena Waktunya Terbatas Sudah Dua jam Lebih Kami Bicara Tetapi Mudah Mudahan Semua Pembicaraan Kami Ini Sungguh Menguatkan Iman Kita Orang Percaya Dan Mendapatkan Dan Semua Yang mendengar Mendapatkan Kekuatan Iman Di dalamnya Ya Mohon Maaf Untuk Yang Tidak Bisa Dibuka Room Karena Memang Waktu Terbatas Dan Ibu Fatima Harus Punya Ya Apa Yang Lain Ya Live Yang Lain Dan Saya Saya Juga Sama Dan Terima Kasih Ya Saudara-saudara Yang dikasih Oleh Tuhan Kita Yesus Yesus Maju Terus Dalam Tuhan Tuhan Yesus Mengasih Kita Dan Terima Kasih God Bless You Salam Halo